Suara sesuatu yang merobek udara bisa terdengar. Pada saat ini, melihat Wang Chen telah membunuh Kuze, pria parubaya yang tersisa dan murid tetua itu menyusut. Mereka merasa takut. Kultifator ulang, seberapa kuatkah mereka? Bagi mereka, para penggarap ulang hampir tak tergoyahkan. Namun, seorang penggarap ulang telah terbunuh. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Pesaing terbesar mereka telah muncul. Dan pesaing ini adalah seseorang yang tidak pernah mereka pikirkan. Seorang pria muda. Mereka harus membunuh orang ini di sini. Kalau tidak, keduanya akan berada dalam bahaya. Wuss! Angin menderu-deru. Niat membunuh itu sangat mengerikan saat ini. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat pria parubaya dan tetua itu menyerangnya, mata Wang Chen berkedip karena kedinginan. Dia menyipitkan matanya dan mendengus, sudut mulutnya menunjukkan cibiran. Pergi! Begitu suaranya turun, sosok Wang Chen melintas. Astaga! Kecepatan yang mengerikan itu langsung mengoyak langit dan bumi. Pelangi panjang menembus langit dan bumi. Pada saat ini, sosok Wang Chen telah menempuh jarak 10.000 meter dalam sekejap. Oh tidak, dia pergi. Kecepatan yang luar biasa. Melihat Wang Chen melarikan diri dengan kecepatan seperti itu, lelaki tua dan parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka. Menurut mereka, paling tidak, orang ini akan bertarung dengan mereka. Selama dia bertarung dengan mereka, mereka masih memiliki peluang. Mereka punya metode sendiri. Tapi sekarang, siapa sangka Wang Chen bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk bertarung? Siapa yang mengira Wang Chen akan berlari keluar dalam sekejap dan melewati mereka? Kecepatan itu terlalu mengerikan. Sangat menakutkan sehingga mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu. Mereka hanya bisa merasakan tatapan yang ditinggalkan Wang Chen ketika dia melewati mereka. Itu adalah penghinaan, penghinaan, dan bahkan ejekan. Tatapan itu seperti pedang tajam, menembus hati orang tua dan pria parubaya. Dalam sekejap, keduanya merasa marah. Harga diri mereka seakan terinjak-injak oleh tatapan itu. Bajingan, kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Kita harus membuatnya tetap di sini. Melihat ini, lelaki tua dan lelaki parubaya itu sangat marah. Setelah kemarahan, terdengarlah suara gemuruh. Mereka merasakan krisis yang mengerikan. Sayangnya, meski mereka berdua bereaksi sekarang, apa yang bisa mereka lakukan? Sekalipun mereka kuat, apa yang bisa mereka lakukan? Jika itu adalah Wang Chen dari tahun lalu, dia pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk melewati mereka dengan mudah. Tapi sekarang, Wang Chen memiliki Rising Azure Sky yang kuat. Saat itu, kecepatan Wang Chen mungkin tidak cukup untuk menyingkirkan ahli matahari murni tahap akhir. Tapi sekarang, itu sangat mudah. Faktanya, jika Wang Chen menginginkannya, dia hanya bisa mengandalkan kecepatannya yang mengerikan untuk melepaskan diri dari Kuze. Namun, Wang Chen ingin membunuh Kuze, jadi dia tetap tinggal. Tapi sekarang, dia tidak ingin membunuh kedua orang ini. Karena kedua orang ini tidak sepadan dengan waktu Wang Chen. Karena Wang Chen ingin mereka binasa dalam keputus asaan. Wang Chen ingin mereka mati dalam ketakutan. Terkadang, semu tidak perlu dihancurkan secara pribadi. Hembusan angin saja bisa menghancurkan mereka. Yang dibutuhkan Wang Chen adalah mencapai Heaven Stairway sesegera mungkin. Mengandalkan ingatan di benaknya, kecepatan Wang Chen sangat cepat hingga ekstrim. Raungan kemarahan di belakang mereka perlahan-lahan berubah menjadi ilusi. Sosok Wang Chen menghilang antara langit dan bumi. Tidak. Samar-samar, ribuan mil jauhnya, Wang Chen mendengar suara gemuruh yang menyayat hati. Pria parubaya dan mata lelaki tua itu merah, dipenuhi keputus asaan yang tak ada habisnya. Garis miring terbalik. Mengaum. Raungan terdengar. Di dalam lembah naga tersembunyi, badai sedang terjadi. Ini adalah tempat yang harus dilalui seseorang dari gunung naga kuning ke tangga surga. Ini adalah lembah naga tersembunyi. Rumor mengatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, ada naga dosa yang tersembunyi di sini, itulah namanya. Hari ini, lembah naga tersembunyi terguncang. Saat angin dan awan melonjak, sesosok tubuh besar muncul di antara langit dan bumi. Raungan terdengar, mulutnya yang berdarah terbuka seolah ingin melahap langit dan bumi. Mengaum. Raungan itu menyebabkan langit dan bumi kehilangan warnanya. Cahaya sesosok tubuh saat ini dikelilingi oleh awan dan kabut. Bau darah menyerang lubang hidungnya, menyebabkan sosok itu membeku sesaat. Itu benar, sosok ini adalah Wang Chen. Setelah membunuh Kuze, Wang Chen menggunakan kecepatan tercepatnya untuk melepaskan diri dari pria paruh baya dan pria tua itu. Saat ini, sebelum tengah hari, Wang Chen tiba di atas lembah naga tersembunyi. Dan auranya telah memicu kemunculan naga dosa. Melihat Sin Dragon sepanjang 10 ribu kaki menerkam ke arahnya, mata Wang Chen sedikit berkedip. Enyahlah. Sebuah kata sederhana, tetapi dalam kata-kata Wang Chen, ada kuali langit dan bumi tambahan. Karena langit dan bumi telah mengutukmu, maka aku akan menghancurkanmu atas nama langit dan bumi. Dunia langit dan bumiku kekurangan sesuatu untuk menjaganya. Namun, saat ini, Wang Chen punya ide. Naga dosa ini sangat kuat. Itu sangat kuat hingga membuat darah Wang Chen membeku. Namun, Wang Chen tidak takut. Dia ingin bertaruh. Dalam sekejap, Wang Chen ingin memperkuat dunia langit dan bumi miliknya. Kekuatannya masih perlu ditingkatkan. Dan jika naga dosa ini bisa menyerah, niscaya akan menginspirasi. Boom! Kuali langit dan bumi dikeluarkan, dan lampu merah tersebar. Menggantung di langit, kuali langit dan bumi memancarkan cahaya merah yang tak ada habisnya. Saat ini, jika dilihat dari jauh, matahari telah berubah menjadi matahari merah. Cahaya menyelimutinya, dan rune-rune tersebar. Jutaan rune terus-menerus jatuh ke tubuh naga raksasa yang panjangnya 10 ribu kaki. Ledakan! 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 Dalam sekejap, itu menjadi seribu tahun. Seluruh ruang dan waktu membeku, dan seluruh gunung dan sungai berguncang. Setiap rune yang bergabung dengan naga raksasa sepanjang 10 ribu kaki yang menakutkan mengeluarkan serangkaian raungan. Sepertinya dia merasa terancam, dan saat ini, dia sangat marah. Hai! Naga raksasa sepanjang 10 ribu kaki berguling, dan langit dan bumi berada dalam kekacauan. Di tengah angin liar, pria parubaya dan pria tua yang mengejar dari jauh melebarkan mata mereka saat ini. Apa yang dia coba lakukan? Naga dosa! Benar-benar ada naga dosa! Rumor mengatakan bahwa ini adalah salah satu naga ilahi terkuat di sembilan langit dan sepuluh negeri. Di era abadi, ketika seluruh dunia lahir, ia muncul. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ia melakukan kejahatan keji, dan pada akhirnya, ia disegel di lembah naga tersembunyi. Dan satu juta tahun yang lalu, di akhir era abadi, seorang ahli tak dikenal benar-benar memindahkan lembah naga tersembunyi. Sejak saat itu, lembah naga tersembunyi menghilang dari medan perang, dan menjadi lubang raksasa yang tak terbatas. Rumor mengatakan bahwa lembah naga tersembunyi muncul di wilayah naga langit. Saya tidak pernah berpikir bahwa itu benar. Melihat naga ilahi yang muncul di depan mereka, menatap Wang Chen, pria parubaya dan pria tua itu tanpa sadar menghentikan langkah mereka. Pada saat ini, tidak ada yang bisa memahami seberapa besar keterkejutan di hati mereka. Lembah naga tersembunyi. Ini adalah legenda yang berasal dari medan perang, dan ini adalah legenda yang berasal dari wilayah naga langit. Dan sekarang, legenda itu ditempatkan di depan mereka. Hanya ketika legenda itu benar-benar muncul di hadapan mereka barulah mereka menyadari bahwa legenda ini sebenarnya sangat menakutkan, dan itu benar-benar nyata. Saat naga raksasa sepanjang 10 ribu kaki itu berguling, aura yang ditimbulkannya mengejutkan mereka berdua. Ini adalah Dewa Surgawi. Aura yang bahkan lebih kuat dari Dewa Surgawi. Pada saat ini, keduanya merasa jantung mereka seolah berhenti berdetak. Aura yang dipancarkan naga raksasa sepanjang 10 ribu kaki membuat mereka berdua semakin terkejut. Tidak, itu sedang ditekan. Di wilayah naga langit, ada yang maha kuasa yang menetapkan teknik Surgawi. Di dunia ini, tidak ada Tuhan Surgawi. Di dunia ini, hanya ada yang murni. Kekuatan Sin Dragon saat ini, seharusnya berada di alam kesempurnaan yang murni. Berengsek, naga dosa dari era abadi dikabarkan sangat kuat. Seharusnya itu mencapai alam kesempurnaan Dewa Surgawi. Namun, karena disegel di wilayah naga langit, itu jelas ditekan oleh aturan. Dia tidak tahu dari mana ahli ini berasal sehingga memiliki kemampuan seperti itu. Namun, bahkan jika itu ditekan, itu masih merupakan alam kesempurnaan yang murni. Dan ini bukanlah alam kesempurnaan biasa. Setelah mengamati dengan cermat, wajah pria parubaya dan pria tua itu menjadi semakin pucat. Biarpun ia ditekan, begitu naga dosa bangkit, ia pasti mampu menghancurkan seluruh dunia. Setidaknya, di dalam wilayah naga langit, ia tidak terkalahkan. Kecepatan, kekuatan, energi esensi, fisik, semuanya hancur. Bahkan jika Dewa Surgawi muncul di wilayah ini, sebuah eksistensi yang dapat melanggar aturan, masih akan sulit bagi mereka untuk menjadi lawan naga dosa. Inilah kesimpulan yang didapat oleh pria parubaya dan pria tua itu. Kesimpulan ini cukup membuat jantung keduanya berhenti berdetak. Mereka tidak lagi berani melangkah maju. Mereka melihat kekejauhan, wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketidakpastian. Ini adalah ujian bagi kita untuk memasuki Stairway to Heaven. Wajah lelaki tua itu pucat, dengan sedikit keputusasaan. Bersaing. Bersainglah. Jika mereka tahu lebih awal, tidak ada satupun dari mereka yang akan berkompetisi. Lawan terbesar mereka adalah Sin Dragon. Mereka membutuhkan lima orang untuk bekerja sama. Bersaing hanyalah menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Mereka menggali lubang yang cukup dalam agar mereka bisa terjatuh. Dengan Sin Dragon di sini, siapa yang bisa melewatinya? Hati lelaki tua itu tenggelam ke dasar saat ini, seolah-olah dia putus asa. Dia, yang melebih-lebihkan dirinya sendiri, berani menyinggung naga dosa. Bajingan, dia gila, dia mendekati kematian. Wajah pria parubaya itu juga menjadi sangat jelek. Pada saat ini, matanya benar-benar tertarik dengan Sin Dragon yang berputar. Mungkin masih ada harapan. Secercah cahaya melintas di mata pria parubaya itu. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan pria parubaya itu, tetapi pada saat itu, dia benar-benar tersenyum. Secercah cahaya membuatnya melirik pria berwajah pucat di sampingnya. Saat berikutnya, secercah cahaya ini berubah menjadi dingin. Auman, auman, auman. Gelombang auman naga membumbung tinggi ke langit. Angin kencang dan gelombang badai. Pada saat ini, seluruh wilayah naga langit bergetar. Semua ahli di wilayah naga langit merasakan aura dan raungan datang dari seluruh arah lembah naga tersembunyi. Apa yang telah terjadi? Keraguan menyebar di hati setiap orang. Mereka tidak mengerti, mereka kaget. Aura itu membuat mereka gemetar. Baik itu para penggarap ulang, atau tahap akhir Puresun, atau bahkan pakar puncak Puresun. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, mereka merasa seolah-olah. Langit akan berubah. Siapa yang menentang surga? Keraguan melintas dalam sekejap, ribuan mata terfokus ke arah lembah naga tersembunyi sejenak. Saat berikutnya, kompetisi berubah menjadi ujian lainnya. Selain Wang Chen, selain pria parubaya dan pria tua, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di lembah naga tersembunyi. Tidak ada yang tahu bahwa naga dosa telah muncul. 2532. Ledakan. Raungan itu bergema. Kuali langit dan bumi bergetar hebat. Di tengah asap tebal dan debu, Wang Chen memuntahkan setegup darah. Engah. Darah muncrat saat sosoknya tiba-tiba mundur. Ekspresi Wang Chen menjadi semakin pucat. Energi spiritual di tubuhnya bergetar, dan tiannya bergetar, dan daging dan darah Wang Chen sepertinya meledak. Perlawanan yang sangat kuat. Ekspresi Wang Chen hampir berubah. Kekuatan naga dosa ini berada di luar imajinasi Wang Chen. Setelah menolak sejenak, Wang Chen merasakan tubuhnya amruk. Ini terjadi di bawah penindasan kuali langit dan bumi. Itulah kekuatan dewa surgawi, luas dan tak terbatas. Jika bukan karena penindasan domen naga langit ini, Wang Chen tahu bahwa dia akan mati saat ini. Bahkan dengan bantuan kuali langit dan bumi, itu tidak ada gunanya. Dan sekarang, tanpa kuali langit dan bumi, Wang Chen pasti sudah mati. Namun, cahaya kuali langit dan bumi jelas meredup. Diam-diam mengeluh, Wang Chen memuntahkan dua suap darah lagi. Ternyata di lembah naga tersembunyi ini, ada keberadaan kuat yang tersembunyi. Tidak ada jalan keluar. Hari ini, aku harus menaklukkanmu. Saat ini, Wang Chen tidak menyesal. Dia masih bertekad. Jika naga dosa ini dapat digunakan oleh kuali langit dan bumi, pemandangan seperti apa yang akan terjadi? Wang Chen sangat penasaran. Dia juga sangat jelas bahwa dia tidak punya jalan keluar. Begitu dia mengambil langkah pertama, dia ditakdirkan untuk berjalan sampai akhir. Dia akan mati, atau naga dosa akan menyerah. Hanya ada satu pilihan. Jika dia mundur, dia akan mati. Maju, dia masih punya peluang. Boom! Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak ragu-ragu meledakan energi tak berujung di dantiannya. Mengumpulkan. Kuali langit dan bumi berubah menjadi lubang hitam. Pengisapan yang mengerikan telah lahir. Tubuh 10.000 Zhang Xin Dragon bergetar. Samar-samar, sepertinya ditarik. Auman-auman-auman. Naga dosa berjuang keras. Ledakan. Tubuhnya yang besar, pada saat ini, bertabrakan dengan kuali langit dan bumi. Sepanjang jalan, Rune dihancurkan dan gelombang udara hancur. Dong. Hanya dengan satu tabrakan, kuali langit dan bumi meletus dengan suara seperti lonceng besar. Seolah-olah kuali langit dan bumi akan runtuh saat ini. Engah-engah-engah. Dengan satu tabrakan, Wang Chen terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Dengan suara gemuruh, naga dosa menyerang. Inilah waktunya. Melihat Wang Chen terjebak dalam krisis yang tak ada habisnya, mata pria parubaya yang telah menyaksikan pertempuran di belakangnya bersinar dengan sinar yang tajam. Pergi. Sosoknya terbang keluar. Bang. Suara benturan yang tumpul terdengar. Anda. Tubuh lelaki tua yang tak berdaya itu tiba-tiba berhenti, dan matanya membelalak. Dia memandang pria parubaya di sampingnya dengan tidak percaya. Itu benar. Pria parubaya itu menyerang. Dia menyerang orang tua itu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh orang tua itu. Di depan naga dosa, mereka seharusnya memikirkan cara bertahan hidup dan cara mencapai tangga langit. Saat ini, persaingan di antara mereka hanya menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Itu hanya akan menyebabkan dia mati lebih cepat dan lebih menyedihkan. Namun, dalam keadaan seperti itu, pria parubaya itu masih menyerangnya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh orang tua itu. Dengan wajah penuh keterkejutan, lelaki parubaya itu meraih lelaki tua itu dengan satu tangan. Lapisan jaring hitam secara samar-samar mengikat lelaki tua itu. Ini adalah harta karun yang disembunyikan pria parubaya itu. Eksistensi yang bisa mengikat langit dan bumi. Pada saat ini, pria parubaya akhirnya menggunakan harta karun ini. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman dingin. Melihat lelaki tua yang panik itu, dia menyeringai haus darah. Aku butuh darah dan dagingmu. Aku ingin kamu membantunya. Karena hanya dengan begitu dia akan mati lebih lambat. Hanya dengan begitu naga dosa akan mengawasinya. Hanya dengan begitu aku bisa melewati tempat berbahaya ini. Pria parubaya itu punya pemikirannya sendiri. Dia sudah punya rencana dalam pikirannya. Naga dosa ini tidak terkalahkan. Untuk melewati lembah naga tersembunyi, seseorang ditakdirkan untuk bertemu dengan naga dosa. Oleh karena itu, pria parubaya itu awalnya sangat marah. Dia marah karena Wang Chen telah membuat marah naga dosa, menyebabkan mereka jatuh ke dalam situasi tanpa harapan. Namun, setelah amarahnya reda, dia punya rencana lain. Dia berharap Wang Chen bisa bertahan. Semakin lama, semakin baik. Itu karena naga dosa sangat marah. Itulah mengapa ia melampiaskan kemarahannya pada Wang Chen. Hanya dengan begitu dia akan diabaikan dan bisa melewati tempat ini. Dan untuk membuat Wang Chen bertahan lebih lama, mengandalkan kekuatan Wang Chen sendiri jelas tidak cukup. Dia perlu membantu Wang Chen. Ini untuk membantu dirinya sendiri. Orang tua itu adalah korban pertama. Kabut darah menyegel langit. Dengan senyuman dingin, pria parubaya itu langsung membentuk segel di tangannya. Wuss! Angin menderu-deru. Tiba-tiba, langit dan bumi berubah. Kabut darah yang mengerikan meledak. Tidak! Di tengah jeritan yang menyayat hati, tubuh lelaki tua itu terpelintir dan berubah menjadi kabut darah. Dalam sekejap mata, ia tersebar antara langit dan bumi. Satu gerakan ceroboh menyebabkan lelaki tua itu terluka parah. Satu gerakan ceroboh menyebabkan lelaki tua itu tertekan. Satu gerakan ceroboh menyebabkan lelaki tua itu menjadi korban. Kematian adalah nasib terakhir orang tua itu. Jiwanya, daging dan darahnya, pada saat ini, berubah menjadi kabut darah. Di bawah kendali pria parubaya, ia langsung menuju naga dosa. Aku akan membantumu. Suara dingin bergema di telinga Wang Chen. Segel. Segel lain terbentuk di tangannya. Kabut darah yang tak berujung sepertinya memiliki kehidupannya sendiri saat berubah menjadi jaring berwarna darah dan jatuh dari langit. Ini adalah teknik pria parubaya. Kekuatannya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Metodenya sebenarnya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Suara mendesing. Saat pria parubaya itu membentuk segel, jaring berwarna darah jatuh dari langit dan langsung menerkam Wang Chen. Itu akan mengikat naga dosa yang akan dicabik-cabik oleh Wang Chen. Kamu hanya punya waktu tiga napas. Pria parubaya itu tersenyum. Tiga napas. Dia menggunakan kehidupan seorang pejuang di tahap lanjut matahari murni sebagai panduan dan jaring surgawi di tangannya sebagai senjata utama untuk menggunakan teknik ini. Dia benar-benar berhasil menjebak 10.000 Shang Sin Dragon. Kali ini, hanya ada tiga tarikan napas. Itu sangat singkat. Namun, itu sudah cukup bagi Wang Chen. Dalam sekejap, Wang Chen sudah keluar dari bahaya. Dalam sekejap, Wang Chen tiba-tiba mengaktifkan kuali langit dan bumi. Ledakan. Di bawah infus esensi darah Wang Chen, kuali langit dan bumi yang redup meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dalam sekejap, daya isap kuali langit dan bumi meningkat pesat. Naga dosa yang telah terikat selama tiga tarikan napas waktu, dalam ketakutan, perlahan-lahan tersedot ke dalam kuali langit dan bumi. Mengaum. Raungan yang menyayat hati terdengar. Naga dosa berjuang dengan enggan. Sekarang saatnya. Mata pria parubaya itu berbinar. Wajahnya sedikit pucat. Kini, peluang miliknya telah muncul. Saat sosoknya tersapu, pria itu meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Naga dosa yang telah diikat olehnya telah mengizinkan Wang Chen menggunakan tekniknya. Pada saat ini, naga dosa tidak punya waktu untuk terbelah menjadi dua. Ini adalah kesempatannya untuk melewati lembah. Berubah menjadi aliran cahaya, pria itu langsung menuju lembah. Beraninya kamu. Menghadapi pemandangan seperti itu, melihat pria itu berlari keluar, wajah Wang Chen berubah drastis. Tentu saja, dia tahu bahwa pria parubaya itu baru saja membantunya. Namun, Wang Chen tahu bahwa pria parubaya itu tidak memiliki niat baik. Pria parubaya ini sedang merencanakan sesuatu untuk dirinya sendiri. Dia tidak membantu Wang Chen, tapi dirinya sendiri. Dia mendorong Wang Chen ke dalam lubang api yang lebih dalam. Begitu pria ini melewati lembah, tidak peduli apa hasil akhir dari konfrontasi dengan naga raksasa itu, Wang Chen pasti akan mati. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya merah. Kalau begitu, kamu, datang dan beri penghormatan. Wajah Wang Chen menjadi gila. Ledakan. Aura di sekelilingnya berfluktuasi. Wang Chen melakukan kekuatan melahap kuali langit dan bumi secara ekstrim. Pada saat sosok pria parubaya itu bergegas ke lembah, dia benar-benar berhenti sejenak. Di bawah kekuatan isap ini, pria parubaya itu memperlihatkan ekspresi ngeri. Kamu gila, brengsek. Lepaskan aku. Apa kamu gila? Pria parubaya itu ketakutan. Semuanya telah direncanakan dengan sempurna. Namun, sebelum ia melihat fajar kemenangan, terjadilah kejadian tak terduga. Ada mata rantai yang hilang dalam rencana ini. Sebuah hubungan yang tidak pernah terpikirkan oleh pria parubaya itu. Dia tidak menyangka Wang Chen menjadi begitu gila. Bahkan Sin Dragon setinggi 10 ribu kaki pun sulit ditundukkan. Beraninya dia membagi perhatiannya untuk melawannya. Dari sudut pandang pria parubaya, Wang Chen ini seharusnya berterima kasih padanya. Wang Chen ini harus bertarung melawan Sin Dragon setinggi 10 ribu kaki dengan seluruh kekuatannya. Siapa yang mengira Wang Chen akan begitu gila hingga menyerangnya tanpa mempedulikan nyawanya? Itu benar. Pada saat ini, pria parubaya itu tidak berdaya. Dia tidak siap sama sekali. Sosoknya berhenti sejenak. Jika dia siap, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Sayangnya, dia tidak siap sama sekali. Jeda ini cukup membuat pria parubaya itu putus asa. Auman-auman-auman. Naga raksasa itu meraung. Tubuh menakutkan itu tersapu. Tidak. Pupil mata pria parubaya itu menyusut, dipenuhi rasa takut. Bang. Namun, raungan ketakutan itu segera berhenti. Sebab, di bawah serangan naga raksasa itu, tubuhnya berubah menjadi kabut darah. Sekering. Ekspresi Wang Chen dingin. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak ada simpati. Pria ini berencana melawan Wang Chen. Bukankah Wang Chen juga berencana melawan pria ini? Saat tubuh pria itu meledak, Wang Chen menggunakan jiwa ilahi, dagingnya, dan darahnya sebagai panduan untuk mengaktifkan kembali kuali langit dan bumi. Kali ini, kuali langit dan bumi meledak dengan aura seluas pegunungan dan lautan. Dalam sekejap, kuali langit dan bumi berguncang dan menelan gunung dan sungai. Sin Dragon setinggi 10 ribu kaki bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Ketika nafas ketiga kurungan akan segera berakhir dan naga itu akan mendapatkan kembali kebebasannya, tubuhnya memasuki kuali langit dan bumi. Wang Chen telah berhasil. Setidaknya, dia telah berhasil menundukkan naga dosa ke dalam kuali langit dan bumi. Lebih dari separuh kredit diberikan kepada pria parubaya. Tanpa metodenya, tanpa pengekangan, tanpa dagingnya, Wang Chen tidak akan memiliki peluang menang sedikitpun. Namun kini, Wang Chen melihat cahaya kemenangan. Jika pria parubaya mengetahui hasil akhirnya, apa yang akan dia lakukan? Dia pasti sangat menyesalinya sampai ususnya berubah menjadi hijau, bukan? Sayangnya, dia tidak sempat menyesalinya. Dia sudah terjatuh. Adapun Wang Chen, dia tidak memikirkan pria ini lagi. Dia telah menaruh seluruh perhatiannya pada kuali langit dan bumi. Dia tidak berhasil. Dia baru mengambil langkah pertama menuju kesuksesan. Namun, ujian sesungguhnya baru saja dimulai. 2533 Dong Raungan keras terdengar. Kuali langit dan bumi berkembang pesat seolah-olah akan meledak kapan saja. Bajingan, semut rendahan, beraninya kamu memenjarakanku. Keluarkan aku. Raungan keras terdengar dari kuali langit dan bumi dan mengguncang awan. Itu benar. Naga dosa dipenjarakan di kuali langit dan bumi, tetapi ini hanyalah awal dari serangan baliknya. Setelah melarikan diri dari lembah naga tersembunyi, kekuatan naga dosa pulih sepenuhnya. Aura mengerikan berkembang dan bahkan seluruh dunia langit dan bumi akan runtuh. Kuali langit dan bumi bergetar hebat, berputar dan mengembang. Di dunia langit dan bumi, angin kencang bertiup dan retakan muncul di antara langit dan bumi. Seluruh dunia akan hancur. Meskipun Wang Chen mengendalikannya dengan sekuat tenaga, tanda emas itu jatuh dan menyelimuti naga dosa, tapi apa gunanya? Saat naga dosa meraung dan menimbulkan kekacauan, Rune-nya meredup. Faktanya, saat tubuh naga itu berputar dan berputar, simbol magis yang menakutkan semuanya meledak. Satu demi satu, Rune menghilang dan lapisan ruang hancur. Melihat ini, Wang Chen tersentak. Sangat kuat, inikah kekuatan dewa langit? Tidak, ini bukan kekuatan dewa langit biasa. Saya khawatir kekuatan naga dosa mendekati kekuatan dewa sejati. Meski dipisahkan oleh dunia langit dan bumi, Wang Chen yang berada di reruntuhan lembah naga tersembunyi masih bisa merasakan aura mengerikan itu. Aura yang menakutkan, aura yang menakutkan. Wang Chen terus-menerus memuntahkan darah dan wajahnya sangat pucat. Dia tahu bahwa dunia langit dan bumi tidak bisa lagi memenjarakan naga dosa. Ketika kekuatan seseorang melebihi tingkat tertentu, dunia langit dan bumi tidak maha kuasa. Kecuali Wang Chen bisa melangkah ke alam ilahi dan mencapai tingkat yang cukup tinggi, mustahil baginya untuk memenjarakan makhluk alam ilahi yang begitu kuat dengan dunia langit dan bumi miliknya. Batasan Wang Chen saat ini mungkin adalah puncak tingkat matahari murni. Adapun tingkat matahari murni yang sempurna, itu patut dicoba. Tapi untuk melampaui level matahari murni dan bahkan level dewa langit biasa, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan Wang Chen. Jika dia melanjutkan, kuali langit dan bumi akan runtuh. Bajingan. Merasakan hal ini, wajah Wang Chen menjadi gelap. Pada saat ini, dia akhirnya tahu persis betapa mengerikannya keberadaan yang dia provokasi. Jika ini terus berlanjut, Kosmos Kaldron tidak hanya akan runtuh, tetapi bahkan jiwa ilahi Wang Chen juga akan runtuh. Pada saat ini, Wang Chen tidak dapat lagi menahan rasa sakit yang datang dari jiwanya. Sial, ayo kita lakukan. Ekspresi Wang Chen berubah, dan dia memuntahkan setegup darah lagi. Dia bahkan samar-samar bisa melihat retakan muncul di kuali langit dan bumi. Wang Chen tersentak dan mengambil keputusan. Dia tidak punya jalan keluar. Jika dia melepaskan Sin Dragon, dia pasti akan mati. Asteris Hua, asteris. Dengan jentikan pergelangan tangannya, peti mati seukuran telapak tangan muncul di tangan Wang Chen. Bukankah ini peti mati yang diperoleh Wang Chen dari peti mati dan kemudian disempurnakan dengan bantuan Warski? Hari ini, kamu harus menyegel naga itu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi peti mati penyegel naga. Ekspresi Wang Chen serius. Peti mati penyegel naga. Ini adalah nama peti mati di tangan Wang Chen. Ini adalah pilihan terakhir Wang Chen. Dulu, Warski pernah mengatakan bahwa harta karun ini bisa menyegel dunia. Meski kekuatannya saat ini tidak cukup, Wang Chen hanya bisa berpegang pada secerca harapan. Dia berharap peti mati penyegel naga ini bisa memberinya kesempatan. Jejak darah esensi masuk, dan tiba-tiba, cahaya penyegel naga meledak. Itu seperti bintang, diam-diam mengambang di telapak tangan Wang Chen. Aura mengerikan dilepaskan, menimbulkan gelombang udara ke segala arah ini. Saat gelombang udara ini dilepaskan, seluruh wilayah naga langit berguncang. Dalam kehampaan domain naga langit, terdengar seruan. Aku tidak menyangka dia akan menyempurnakan item ini dan mengeluarkannya. Dia benar-benar orang yang memiliki peluang besar. Naga dosa telah tertidur selama 10 ribu tahun. Karena kita ditakdirkan untuk bertemu hari ini, mengapa kita tidak membantunya? Baiklah. Saat berikutnya, beberapa suara datang dari kehampaan. Sesaat kemudian, suara-suara ini mencapai kesepakatan. Dan semua ini, tidak ada yang tahu. Bahkan Wang Chen tidak tahu bahwa pemandangan seperti itu terjadi di kehampaan. Pergi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen langsung mengeluarkan peti mati penyegel naga. Saat peti mati naga penyegel menyatu dengan dunia Kiankun, peti mati yang tertutup rapat itu segera terbuka. Brengsek. Brengsek. Ini. Ini benar-benar muncul. Tidak. Lepaskan aku. Pergilah. Saat peti mati penyegel naga muncul, yang mengejutkan Wang Chen adalah bahwa naga Sin 10 ribu Zhang benar-benar mengungkapkan sedikit ketakutan dalam nadanya. Hari ini, terserah padaku, bukan pada langit. Hidupmu adalah milikku. Mendengarkan teriakan naga dosa, ekspresi Wang Chen menjadi dingin. Dia menjentikan pergelangan tangannya, segel. Membuka mulutnya, dia memuntahkan setegup darah ke dalam kuali langit dan bumi. Lalu, Wang Chen dengan dingin mendengus. Saat setegup darah memasuki kuali langit dan bumi, dunia langit dan bumi berguncang, dan tanda emas yang tak terhitung jumlahnya muncul lagi. Rune terselubung, dan langit berubah warna. Dalam sekejap, tubuh naga raksasa itu berputar. Astaga! Kemudian, di dalam peti penyegel naga, kekuatan hisap yang tak ada habisnya meledak. Itu seperti dunia tanpa batas, lubang hitam tanpa dasar. Kekuatan hisap lubang hitam ini bahkan lebih mengerikan. Saat peti mati penyegel naga melepaskan kekuatan hisapnya, ia dengan cepat berkembang, menjadi sebesar dunia langit dan bumi. Dalam sekejap mata, peti mati penyegel naga jatuh, langsung menyelimuti naga dosa sepuluh ribu sang. Ledakan! Seluruh dunia, pada saat ini, gelap gulita. Mengaum! Samar-samar, seseorang bisa mendengar auman naga dosa yang marah. Tidak! Ada juga teriakan yang menyayat hati. Dong! 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 Peti mati penyegel naga tertutup, dan seluruh peti mati tiba-tiba bergetar. Meskipun disegel di dalam peti penyegel naga, naga dosa masih berjuang, tidak mau menyerah. Sialan! Bajingan! Nak! Apa yang kamu bawakan untukku? Ini bajingan ini? Ini dia! Kamu gila! Gila! Peti mati penyegel naga tampaknya berada di ambang kehancuran. Suara yihai terdengar. Setelah memasuki peti mati penyegel naga, dia, pada saat ini, sepertinya melihat sesuatu yang menakutkan, mengaum lagi dan lagi. Kata-katanya tidak jelas, dan amarahnya membumbung tinggi. Namun, ekspresi Wang Chen tidak berubah. Menyemburkan tetesan darah, ekspresi Wang Chen tegas. Dengan alisnya yang dirajut rapat, wajah Wang Chen tampak serius. Mungkinkah ini pun tidak akan berhasil? Melihat kuali langit dan bumi, wajah Wang Chen menjadi pahit. Dengan peti penyegel naga sebagai segel pertama, dan dunia langit dan bumi sebagai segel kedua, garis-garis emas tak berujung melilit peti mati penyegel naga. Meski begitu, pada saat ini, peti mati penyegel naga akan hancur, dan kuali langit dan bumi akan runtuh. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengeluh? Dia tidak menyangka bahwa kekuatan naga dosa masih jauh di luar imajinasi Wang Chen. Jika kali ini, dia tidak bisa menyegelnya. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Melihat peti mati penyegel naga hendak melepaskan diri, Wang Chen bahkan menunjukkan sedikit keputusasaan, yang berubah menjadi tekad yang gila. Bagus. Dengan kesempatan ini, saya akan membantu Anda. Dan tepat ketika Wang Chen akan pingsan dan menjadi gila, desahan samar datang dari kehampaan. Segel. Terdengar dengusan dingin yang sederhana. Namun, saat dengusan dingin ini meledak, rasanya seperti petir, menyebabkan langit dan bumi berguncang. Jiwa ilahi Wang Chen, yang akan runtuh, sebenarnya membeku pada saat ini. Kuali langit dan bumi yang bergetar serta peti mati penyegel naga sepertinya merasakan ketakutan pada saat ini, dan tiba-tiba terdiam. Sebuah tanda hijau turun dari langit. Pada akhirnya, di bawah ekspresi ngeri Wang Chen, rune itu mendarat di peti mati penyegel naga dan kuali langit dan bumi. Dalam sekejap, lampu hijau mekar, menutupi semua aura. Tidak. Suara putus asa naga dosa terdengar, itu kamu. Kamu bajingan, itu kamu, kenapa kamu belum mati. Seseorang dapat dengan jelas mendengar auman naga dosa yang enggan. Namun, suara gemuruh ini dengan cepat menghilang. Seolah-olah itu tidak pernah muncul. Fiuh. Saat aura naga dosa tertutup seluruhnya, Wang Chen tiba-tiba menjadi rileks. Ini. Pada saat ini, Wang Chen melihat ke dalam kehampaan dan mengungkapkan sedikit keraguan. Siapakah yang memiliki kekuatan tertinggi? Apakah dia membantuku? Wang Chen tahu betul bahwa jika bukan karena dia, jiwa ilahinya akan runtuh dan dia akan mati. Dan dia menyelamatkanku. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa, menyegel naga dosa dengan sebuah rune. Wajah Wang Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Terima kasih, senior. Dengan sangat cepat, Wang Chen membungku untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kesempatan telah tiba, tidak perlu berterima kasih padaku. Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa menyegel naga dosa ini. Dengan kemauanku dan hartamu, aku akan menyegel naga ini. Ketika Anda menjadi dewa surga dan memiliki kekuatan yang cukup, Anda dapat membuka segelnya dan mendapatkan kesempatan. Beberapa saat setelah suara syukur Wang Chen memudar, desahan samar terdengar dari kehampaan. Pergilah, tangga menuju surga menunggumu. Jika Anda bisa mencapai akhir, Anda dan saya akan bertemu lagi. Lalu, suara itu berlanjut. Saat suara itu memudar, seluruh dunia menjadi sunyi. Saat berikutnya, tidak ada suara lagi. Gemuruh. Beberapa saat kemudian, lembah naga tersembunyi benar-benar runtuh dan hancur. Lembah naga tersembunyi menyegel naga dosa. Sekarang setelah naga dosa hilang, lembah naga tersembunyi secara alami runtuh. Melihat ini, Wang Chen tidak berani ragu. Dalam sekejap, dia mengeluarkan kuali langit dan bumi dari langit dan bumi yang runtuh. Hahaha. Setelah terbang sejauh 10 ribu meter penuh, Wang Chen terengah-engah. Melihat langit dan bumi di belakangnya yang terdistorsi dan menghilang, dia bahkan lebih terkejut lagi. Mungkinkah penguasa langit dan bumi ini? Melihat kehampaan, Wang Chen merenung. Mungkinkah orang yang membantunya adalah penguasa langit dan bumi ini? Mungkinkah hanya orang seperti itu yang memiliki kemampuan sekuat itu? Sayang sekali aku tidak bisa menggunakan kuali langit dan bumi. Aku juga tidak bisa menggunakan peti mati naga penyegel. Banyak teknikku yang hancur. Untungnya, saya masih memiliki pedang penghancur matahari, tujuh tebasan apokaliptik, dan sembilan kata simbolik. Kalau tidak, teknik saya terlalu sedikit. Setelah pulih dari keterkejutannya, Wang Chen memandang kuali langit dan bumi di depannya dengan ekspresi muram. Kali ini, dia tidak tahu apakah itu peluang atau bencana. Setidaknya, teknik terkuat Wang Chen, kuali langit dan bumi, tidak akan bisa digunakan dalam waktu lama. Karena ia perlu menyegel naga ilahi, ia tidak punya waktu untuk bertarung. Karena itu, Wang Chen hanya bisa diam-diam menyingkirkan kuali langit dan bumi. Dari mana datangnya naga dosa ini? Mungkin saya bisa mendapat jawaban dari ahli itu. Anda ingin saya berjalan sampai akhir. Saya akan berjalan sampai akhir. Setelah menyingkirkan kuali langit dan bumi, Wang Chen melihat kekejauhan, dia bergumam pada dirinya sendiri. Menyeka darah di sudut mulutnya, Wang Chen melihat ke arah tangga dan menyeret tubuhnya yang terluka parah ke depan. Tidak banyak waktu tersisa, tapi dia tidak mau menyerah. 2.534 Itu adalah tangga tak berujung yang mengarah langsung ke awan. Tampaknya itu terhubung ke sebuah istana di kehampaan yang tak terbatas. Melihatnya dari jauh, betapa megahnya stairway to heaven. Saat ini, Wang Chen sedang berdiri di depan tangga seperti itu. Itu benar, ini adalah tangga penilaian putaran kedua. Menaiki tangga menuju surga dan melintasi tiga gunung merupakan penilaian putaran kedua. Sekarang, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah menaiki tangga menuju surga. Pada saat-saat terakhir tengah hari, Wang Chen tiba di tempat ini tepat pada waktunya. Pada saat ini, para penggarap kuat dari seluruh penjuru telah berkumpul di depan tangga menuju surga. Meski jumlah penduduknya masih banyak, namun jumlahnya tidak seberapa dibandingkan dengan jumlah penduduk di kota Yin. Saat itu, ada ratusan ribu orang dari ribuan kota di medan pertempuran yang mengikuti seleksi. Tapi sekarang, jumlahnya kurang dari 10 ribu orang. Semua orang yang berdiri di sini telah lulus penilaian putaran pertama. Mereka adalah salah satu dari 25 orang yang terpilih. Bahkan ada beberapa yang harus mundur karena cedera. Karena itu, hanya sedikit orang yang tersisa. Kurang dari 10 ribu orang berdiri di depan tangga menuju surga dengan ekspresi serius. Saat Wang Chen muncul, dia tidak menarik banyak perhatian. Bagaimanapun, ada hampir 10 ribu orang yang hadir, dan Wang Chen hanyalah salah satu dari mereka. Bagaimanapun, Wang Chen sangat rendah hati dan tidak menimbulkan gelombang apapun. Hanya sedikit orang yang memperhatikannya. Berdiri di tengah kerumunan, Wang Chen terengah-engah. Dia melihat sekeliling, tapi kerumunan yang padat membuatnya sulit untuk melihat sosok Mopeng, dia juga tidak bisa melihat sosok Wei Cheng sejenak. Bagaimana mereka? Melihat medan perang, Wang Chen bahkan memikirkan kakak laki-lakinya, jubah hitam, dan yang lainnya. Kali ini, apakah mereka datang untuk mengikuti pemilihan tempat ini? Apakah mereka termasuk di antara orang banyak? Ada ribuan kota di medan perang, dan ada ratusan orang dari setiap kota yang berpartisipasi dalam seleksi ini. Di mana mereka? Ada terlalu banyak pemikiran di benak Wang Chen, tetapi semuanya ditekan oleh suara yang datang dari kehampaan. Saat subuh menaiki tangga menuju surga, siapa yang melewati tangga menuju surga akan melintasi tiga gunung. Mereka yang bisa melintasi tiga gunung akan lulus penilaian ini. Mendengus lembut bergema di benak semua orang. Mendengar suara ini, terjadi keributan di kerumunan. Besok subuh, ujian putaran kedua akan dimulai. Hal ini membuat semua orang memandang tangga menuju surga dengan penuh semangat. Bahkan ada lebih banyak orang yang segera duduk dan mulai berkultivasi setelah hirup pikuk tersebut. Tahap pertama sudah menyebabkan banyak orang terluka. Mereka perlu pulih dari cedera mereka sesegera mungkin. Mereka perlu menyesuaikan kondisinya secepat mungkin untuk menghadapi penilaian selanjutnya. Di antara kerumunan, Wang Chen dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Mengedarkan teknik startempering, seluruh tubuh Wang Chen diselimuti lapisan cahaya bintang yang samar. Luka-lukanya mulai sembuh sedikit demi sedikit di bawah cahaya bintang. Waktu berlalu, dan malam ini terasa sangat singkat. Saat sinar fajar pertama muncul, semua orang di lapangan membuka mata mereka. Hampir di saat yang sama, mereka memusatkan pandangan mereka pada tangga surga di depan mereka. Di bawah cahaya fajar, tangga tampak berubah warna menjadi kemasan, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Aku akan bergerak dulu. Raungan marah datang dari kerumunan. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh memimpin dan terbang menuju stairway to heaven. Saya juga, ha ha ha. Lalu, terdengar ledakan tawa. Sosok-sosok terbang seperti hujan anak panah, langsung menuju stairway to heaven. Di stairway to heaven yang kosong, sosok tiba-tiba muncul. Melihat pemandangan ini, Wang Chen sedikit menyipitkan matanya. Tangga menuju surga sudah terbuka, tapi dia tidak terburu-buru. Kali ini, tidak ada batasan waktu untuk melintasi stairway to heaven. Stairway to heaven akan dibuka selama sehari penuh. Selama seseorang memasuki stairway to heaven, tidak perlu peduli dengan waktu. Jika seseorang bisa melewati tangga menuju surga, itu akan dianggap sukses. Hal ini membuat Wang Chen tampak sangat tenang. Di lapangan, ada banyak orang yang mirip Wang Chen. Seiring dengan keluarnya angka-angka tersebut, jumlah orang di lapangan terus berkurang. Saudara Mopeng Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika sosok muncul di hadapan Wang Chen, sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi senyuman. Mopeng Itu benar, sosok yang muncul di stairway to heaven adalah Mopeng. Tidak hanya Mopeng, Wang Chen juga melihat Wei Cheng. Mopeng, Wei Cheng. Keduanya berjalan menuju stairway to heaven. Ini berarti pemenang terakhir penilaian kota Lin adalah Wang Chen, Mopeng, dan Wei Cheng. Melihat ini, bagaimana mungkin Wang Chen tidak terlalu gembira? Itu. Namun, sebelum kegembiraan itu berakhir, sosok yang dikenalnya menyebabkan hati Wang Chen bergetar hebat. Saudara laki-laki. Mata melebar, ekspresi Wang Chen dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Sosok di kejauhan sepertinya membekukan waktu. Itu adalah saudara laki-laki Wang Chen yang telah meninggal, Wang Yan. Dia muncul di stairway to heaven. Dan, Yosin Yan. Kemudian, Wang Chen melihat sosok familiar lainnya. Yosin Yan. Dia masih mengenakan gaun putih panjang, seperti peridari sembilan surga. Dia berada di dunia lain seperti teratai salju, suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Yosin Yan, dia juga muncul. Setelah melihat ini, jantung Wang Chen sepertinya berhenti berdetak. Ketika Wang Chen mengumpulkan pikirannya, stairway to heaven sudah dipenuhi orang. Ada pun ruang kosong sebelum stairway to heaven. Saat itu, tidak banyak angka yang tersisa. Sementara itu, Wang Chen melihat sosok familiar lainnya. Setelah Wang Yan dan Yosin Yan, Wang Chen melihat sosok familiar lainnya. Duan Tian Ren, Yan Seng Yueh, orang suci dari lembah cinta yang terlupakan. Ketiga sosok itu muncul di hadapan Wang Chen. Sungguh mengejutkan melihatmu di sini. Kali ini, aku tidak akan kalah darimu. Pada saat yang sama Wang Chen memperhatikan orang-orang ini, mereka bertiga juga memperhatikan Wang Chen. Mereka menghentikan langkah mereka saat hendak pergi. Duan Tian Ren menoleh untuk melihat Wang Chen dan berkata dengan suara yang dalam. Sebelumnya, dia pernah kalah dari Wang Chen dalam persidangan di alam iblis. Kali ini, dia tidak akan melakukannya lagi. Duan Tian Ren maju selangkah dan menuju ke tangga menuju surga. Hanya tersisa satu kalimat sebagai pernyataan perang, tanda reuni mereka. Sedangkan sisanya, mereka akan membicarakannya setelah Stairway to Heaven. Sebelumnya, setelah berpisah dari Wang Chen dan yang lainnya di kota dosa di benua Tian Xuan, Duan Tian Ren telah kembali ke alam iblis dan memperoleh manfaat yang tak terbayangkan dengan dukungan sektanya. Kali ini, dia akan menantang Wang Chen. Sampai jumpa di tangga menuju surga. Orang suci cinta yang terlupakan masih mengenakan kerudung. Dia sedikit menganggup pada Wang Chen yang berdiri di kejauhan, seolah dia sedang tersenyum di balik tabir. Dia menuju Stairway to Heaven setelah menyelesaikan kalimatnya. Pada akhirnya, hanya Wang Chen dan Yen Seng Yue yang tersisa. Saat itu, keduanya terpisah beberapa ribu meter. Rasanya hanya mereka berdua yang tersisa di dunia. Saat mata mereka bertemu, seluruh dunia tampak gemetar. Kamu telah meningkat pesat. Yen Seng Yue akhirnya berkata setelah hening beberapa saat. Yen Seng Yue bisa merasakan aura kuat yang terpancar dari tubuh Wang Chen. Kamu juga. Wang Chen berkata sambil tersenyum. Dia dan Yen Seng Yue. Mereka sepertinya musuh, tapi bukan musuh. Mereka berteman, tapi bukan teman. Keduanya ditakdirkan untuk bersaing satu sama lain selama sisa hidup mereka. Namun, keduanya tidak ditakdirkan menjadi musuh yang akan bertarung sampai mati. Di antara mereka, ada lebih banyak kekaguman dan penghargaan satu sama lain. Aku tahu kamu akan berada di sini. Yen Seng Yue berkata setelah hening beberapa saat. Aku juga berpikir begitu. Ekspresi Wang Chen tetap tenang, dengan senyuman di wajahnya. Keduanya berbicara pada saat bersamaan. Saat berikutnya, mereka tertawa terbahak-bahak. Haha, hebat. Mari kita lihat siapa yang menang dan siapa yang kalah kali ini. Mata Yen Seng Yue berbinar. Tidak perlu terlalu banyak kata di antara mereka. Terkadang, satu kalimat atau pandangan saja sudah cukup. Begitu dia selesai berbicara, aura Yen Seng Yue melonjak. Saya tidak akan kalah. Ekspresi Wang Chen membeku, melepaskan aura agung. Haha, kita akan bertemu lagi di Stairway to Heaven. Mendengar perkataan Wang Chen, Yen Seng Yue tertawa. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas, menghilang di depan Wang Chen dalam sekejap mata. Kecepatannya sangat cepat bahkan pupil Wang Chen pun menyusut. Kekuatan ilahi. Wang Chen menyipitkan matanya. Itu benar. Ia yakin sosok yang ditampilkan Wang Chen dan Yen Seng Yue adalah kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi yang tidak kalah dengan langit biru yang melonjak. Sepertinya kamu juga mendapatkan peluang besar. Tapi itu tidak cukup. Melihat Yen Seng Yue, yang muncul di Stairway to Heaven, Wang Chen bergumam. Sebuah teknik gerakan yang sebanding dengan Soaring Azur Eskai. Hal ini tidak dapat diperoleh tanpa adanya peluang yang besar. Jelas sekali, Yen Seng Yue punya peluangnya sendiri. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak akan iri, karena dia punya kesempatan sendiri. Ia tidak akan takut, karena ia yakin dirinya tidak akan kalah dengan orang lain. Yen Seng Yue ingin berkompetisi. Kemudian berkompetisi. Giliranku sekarang. Mengingat kembali pikirannya, Wang Chen bergumam pelan. Sosoknya berlari keluar. Astaga. Seolah merobek ruang, sosok Wang Chen berubah menjadi aliran cahaya. Dalam sekejap mata, dia muncul di Stairway to Heaven. Ledakan. Saat Wang Chen menginjak Stairway to Heaven, sosoknya tiba-tiba bergetar. Tekanan yang mengerikan menyelimuti Wang Chen. Pada saat itu, darahnya serasa membeku, tubuhnya serasa roboh, dan jiwanya bergetar hebat. Dalam sekejap, energi tak berujung di tubuh Wang Chen sepertinya membeku. Tekanan. Dengan ekspresi serius, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Tekanan yang berasal dari puncak tangga langit langsung membuat Wang Chen ketakutan. Tekanan kuat menyelimuti Wang Chen, dan pada saat ini, sepertinya itu akan merobek tubuh Wang Chen. Darah di tubuhnya melonjak deras, dan wajah Wang Chen berubah serius. Ada juga aura jalan agung. Ini adalah tantangan sekaligus peluang. Kemudian, merasakan jejak aura yang terkandung dalam kekuatan surga, ekspresi Wang Chen sedikit berubah. Ini adalah ujian, tetapi juga merupakan kekayaan yang tak terbatas. Setelah mengambil langkah pertama, Wang Chen menikmatinya dengan hati-hati. Dia tidak terburu-buru mengambil langkah kedua. 2535. Wang Chen menutup matanya saat dia berdiri dengan tenang di anak tangga pertama Stairway to Heaven. Tiba-tiba, dunianya menjadi sunyi. Saat itu, Wang Chen merasakan aura jalan surgawi yang tak ada habisnya. 3000 jalan besar dan jalan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Setiap jalur adalah jalur kultivasi dan setiap jalur memiliki aura uniknya masing-masing. Sekarang, Wang Chen merasakan auranya saat dia mengambil langkah pertama di Stairway to Heaven. Oleh karena itu, Wang Chen tidak terburu-buru mengambil langkah pertama. Dia memilih untuk merasakannya dalam diam. Ini adalah kesempatan bagi Wang Chen. Ekstremitas Dao. Ini adalah ranah yang telah dipahami Wang Chen di masa lalu. Sayangnya, Wang Chen baru mencapai ambang batas dan tidak dapat maju lebih jauh. Sekarang, Wang Chen sepertinya telah merasakan peluang itu. Wang Chen memejamkan mata dan merasakannya untuk waktu yang lama sebelum senyuman muncul di wajahnya. Ketika Wang Chen membuka matanya lagi, sama-sama seseorang bisa melihat seberkas cahaya kecil merembes ke dalam tubuhnya. Sinar cahaya ini membuat mata Wang Chen tampak sedikit lebih cerah saat ini. Lalu, dia mengambil langkah kedua. Dengan setiap langkah tangga menuju surga, tekanannya juga meningkat. Namun, saat ini, Wang Chen tidak peduli sama sekali. Dia sepertinya telah menyatu dengan langit dan bumi serta tangga menuju surga. Dibandingkan dengan keheningan Wang Chen, bagian depannya jauh lebih hidup. Pada langkah keseratus, tubuh seorang pria parubaya tiba-tiba bergetar. Of! Pria parubaya itu memuntahkan darah dan wajahnya langsung menjadi pucat. Retak-retak. Suara garing dari sesuatu yang runtuh terdengar. Tidak. Pada langkah ketiga ratus, terdengar teriakan. Tubuh seorang lelaki tua roboh saat ini. Ah! Pada langkah ketujuh ratus, seorang wanita menjerit tragis saat tubuhnya meledak dan darah berceceran di mana-mana. Adegan ini berangsur-angsur terjadi dan akhirnya menyebabkan Stairway to Heaven jatuh ke dalam kekacauan. Saat tekanan di Stairway to Heaven terus meningkat, semakin banyak teriakan yang terdengar. Mereka yang tidak mampu menahan tekanan ini pada akhirnya akan pingsan dan mati. Wang Chen tidak peduli dengan semua ini. Langkah kedua, langkah ketiga. Saat malam tiba lagi, Wang Chen mengambil 30 langkah. Sepanjang hari, Wang Chen hanya mengambil 30 langkah. Namun, jika seseorang memperhatikan dengan cermat, mereka pasti dapat melihat bahwa aura Wang Chen benar-benar telah berubah. Sangat halus, sangat halus, dengan sedikit kesucian. Terlebih lagi, dengan setiap langkah yang diambil Wang Chen, auranya tampak menjadi semakin kuat. Waktu berlalu. Tiga hari. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Orang tercepat telah mencapai ketinggian seribu langkah. Itu adalah seorang pria parubaya. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Namun, bahkan dia berhenti setelah mengambil langkah ke seribu. Dia duduk bersila di anak tangga ke seribu dan diam-diam merasakan hukum langit dan bumi. Seolah-olah dia telah menemukan daunnya sendiri. Pada hari ini, pemandangan seperti itu perlahan-lahan muncul. Beberapa orang berhenti di 800 langkah, sementara yang lain berhenti di 900 langkah. Beberapa orang meninggal di tengah tangisan penderitaan. Pada hari ini, Yosin Yan berhenti di anak tangga ke-636. Pada hari ini, Wang Yan berhenti di anak tangga ke-593 dan duduk dengan menyilangkan kaki. Pada hari ini, orang suci dari lembah cinta yang hilang berhenti di anak tangga ke-601, sedangkan kegigihan penghancur surga berhenti di anak tangga ke-600. Adapun Yan Seng Yuih, dia berhenti di langkah ke-672. Di kejauhan, Mo Peng berhenti di anak tangga ke-500, sementara Wei Cheng muncul di anak tangga ke-800 dan duduk bersila dengan tenang. Namun, bagaimanapun juga, pemimpin pria parubaya itu jelas telah menjadi pusat perhatian. Semua orang tahu bahwa di tangga surga ini, semakin jauh seseorang dapat melangkah dan berjalan paling depan, ini adalah representasi dari kekuatan, ini adalah representasi dari kemampuan, dan ini juga merupakan perolehan peluang. Bagian atas tangga perlahan-lahan menjadi tenang. Sementara itu, di bagian bawah tangga, dalam tiga hari, Wang Chen baru mengambil langkah ke-137. Dia berada di belakang kerumunan, dan bahkan ada jarak antara dia dan yang lain. Namun, dia tidak berhenti. Setiap langkah yang diambilnya tampak sangat santai. Dia bergerak maju perlahan seperti angin. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan aura Wang Chen sedikit meningkat. Peningkatannya memang tidak terlalu besar, tapi cukup mengejutkan orang yang mengamati pemandangan di celah tersebut. Anak ini, apakah dia berencana untuk? Suara itu dipenuhi keraguan dan ketidakpercayaan saat sebuah pikiran terlintas di benaknya. He he, menarik. Namun, dia segera tertawa. Gedebuk. 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 Wang Chen mempertahankan kecepatan yang sama saat dia mengambil langkah demi langkah. Namun, kecepatannya meningkat secara bertahap. Raum. Sepuluh hari kemudian, suara gemuruh pertama terdengar. Pada langkah ke-1000, pria parubaya itu mengeluarkan suara gemuruh ke langit. Auranya meroket saat itu juga. Dua kali lipat, tiga kali lipat. Pada akhirnya, auranya begitu kuat sehingga menarik perhatian banyak orang. Rambut panjang pria itu menari-nari tertiup angin. Tatapannya dalam, seolah dia bisa melihat menembus celah. Bunyi, bunyi, bunyi. Setelah itu, pria itu berbalik dan melanjutkan ke depan. Kecepatannya tidak berkurang. Sebelas hari kemudian, Yosin Yan dan Yan Seng Yue bangun di waktu yang sama. Aura mereka meroket, menandakan bahwa mereka telah memperoleh beberapa pertemuan yang beruntung. Setelah itu, mereka terus bergerak maju. Namun, kali ini, kecepatan mereka lebih cepat. Setelah mendapat kesempatan, kecepatan mereka meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Rasanya batas yang mereka capai telah hilang. Dua belas hari kemudian, Wang Yan, orang suci dari lembah cinta yang terlupakan, Wei Cheng, dan Duan Tianren memulai perjalanan baru. Di sisi lain, Wang Chen mencapai langkah kelima ratus. Di sisi lain, sosok Wang Chen diselimuti lapisan kabut tebal. Selama sebulan, aura menakutkan muncul dari tangga, menandakan bahwa seseorang telah memahami pertemuan yang beruntung itu. Kadang-kadang, tangisan penderitaan terdengar, ketika orang-orang terus mati di bawah tekanan dan berubah menjadi abu. Sebulan kemudian, hanya tersisa kurang dari lima ribu orang di tangga. Jumlahnya hampir setengah dari jumlah awal. Di sisi lain, orang yang memimpin masihlah pria paru baya yang sama. Di sisi lain, dia mencapai langkah seribu delapan ratus. Akhirnya, dia duduk dengan menyilangkan kaki dan berhenti. Di sisi lain, Wei Cheng mencapai langkah seribu lima ratus tujuh puluh tiga. Yan Seng Yue mencapai langkah seribu tiga ratus tujuh puluh enam. Yosin Yan mencapai langkah seribu tiga ratus tiga puluh detik. Orang suci dari lembah cinta yang terlupakan dan Wang Yan mencapai langkah seribu dua ratus enam puluh tiga. Ada pun Tendon yang menghancurkan surga. Dia berhenti di langkah seribu dua ratus lima puluh tujuh. Mo Peng berhenti di langkah seribu seratus empat puluh tujuh. Ada pun Wang Chen. Di sisi lain, dia mencapai langkah ke delapan ratus. Dia bukan lagi orang terakhir yang berjalan di belakang. Sepanjang jalan, Wang Chen tidak duduk bersila. Dia juga tidak mencoba merasakannya dengan serius. Sepanjang jalan, kecepatan Wang Chen bahkan sedikit meningkat. Sepanjang jalan, Wang Chen melampaui satu demi satu seniman bela diri. Dia secara bertahap menyatu dengan kelompok kedua dan mengejar kelompok pertama. Di sisi lain, Wang Chen masih tidak tergesa-gesa. Aura di tubuhnya menjadi semakin halus. Kabut tebal di sekelilingnya semakin menakutkan, hingga sulit melihat wajahnya dengan jelas. Kemana pun Wang Chen lewat, mereka yang berjuang untuk memanjat membelalak tak percaya. Siapa itu? Dari mana datangnya kabut tebal itu? Mengapa kemajuannya begitu mudah? Mengapa dia seperti sedang berjalan di tanah datar? Mungkinkah dia tidak merasakan tekanan sama sekali? Satu demi satu, keraguan muncul di benak orang-orang itu. Ada yang marah, dan ada pula yang linglung. Saat itu, saat Wang Chen berjalan melewati mereka, sosoknya seperti gunung yang mengjulang tinggi, membuat mereka sulit bernapas. Ujung-ujungnya yang tersisa hanyalah ibadah. Dua bulan kemudian, pria parubaya itu mencapai langkah 2.500. Jelas sekali semakin sulit baginya untuk mencapai akhir. Di belakangnya, penonton sangat berhati-hati dalam setiap langkah. Kadang-kadang, seseorang meledak, menyebabkan darah dan daging berceceran di mana-mana. Di sisi lain, Wang Chen mencapai langkah 1937. Wang Chen telah sepenuhnya menyatu dengan kelompok pertama. Dia melampaui kegigihan yang menghancurkan surga, Wang Yan, dan orang suci dari lembah cinta yang terlupakan. Di depannya, ada kurang dari seratus orang. Adapun Wang Chen, dia bahkan tidak duduk dengan menyelangkan kaki untuk beristirahat. Dia tidak berhenti memahaminya selama beberapa hari, mempertahankan ritme yang sama. Karena itu, kemunculan Wang Chen telah menimbulkan kehebohan besar. Di sisi lain, Wang Chen telah menjadi bintang kedua setelah pria yang memimpin grup. Terutama mereka yang telah disusul oleh Wang Chen, mereka dapat dengan jelas merasakan keterkejutan yang dibawa Wang Chen kepada mereka. Ini adalah kejutan yang datang dari lubuk hati mereka. Kemanapun Wang Chen lewat, semua orang tercengang, pikiran mereka terguncang. Tiga bulan kemudian, orang yang memimpin kelompok itu baru mencapai langkah 2900 untuk pertama kalinya. Di sisi lain, Wang Chen telah mencapai langkah 2700, menutup jarak antara dia dan kelompok pertama. Pada hari ini, di dalam tubuh Wang Chen, kekuatannya menunjukkan tanda-tanda terobosan. Setelah mencapai langkah 2700, kekuatan Wang Chen mendekati Pure Sun Tier 7. Di sisi lain, kabut tebal yang menyelimuti tubuh Wang Chen berangsur-angsur mengembun menjadi sebuah danau yang menyelimuti Wang Chen. Aura Wang Chen begitu kuat bahkan menarik perhatian banyak orang. Di sisi lain, pria parubaya yang memimpin kelompok itu juga memperhatikan Wang Chen untuk pertama kalinya. Bagi pria parubaya, semua orang di belakangnya seperti semut. Dia ditakdirkan untuk menghancurkan semua orang. Namun, pada hari ini, dia tidak bisa tidak memperhatikan Wang Chen. Ini karena Wang Chen telah mengejutkan dan menekannya. Namun, di bawah perhatian orang banyak, ketika pria parubaya, Yusin Yan, dan yang lainnya berhenti untuk beristirahat dan memahami langit dan bumi, Wang Chen masih mempertahankan ritme yang sama. Setelah setiap langkah, dia akan berhenti sejenak dan kemudian segera mengambil langkah berikutnya. Seolah-olah tekanan tanpa akhir tidak ada pada Wang Chen. Seolah-olah ini adalah tangga sederhana menuju surga. Dia masih berjalan seperti sedang berjalan di tanah datar. Di bawah tatapan tercengang dari kerumunan, setelah empat bulan, Wang Chen akhirnya berhasil menyusul pria yang memimpin kelompok tersebut. Sejak hari pertama dia menaiki tangga menuju tempat pertama, Wang Chen telah mengalami transformasi. Dia telah menyelesaikan transformasi dari yang terakhir ke yang pertama, dan segala sesuatu tentang dirinya berubah. 2.536 Ada 3.000 dao besar dan dao kecil yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah semua kekuatan diintegrasikan ke dalam tangga ini. Ada 3.001 anak tangga di tangga. Saat ini, Wang Chen sedang berdiri di anak tangga ke-2.999. Dia dan pria parubaya berada di depan. Di belakang mereka berdua, banyak orang yang bergerak maju di tangga dengan kepala menunduk. Namun, orang yang paling dekat dengan mereka berdua hanya berdiri di anak tangga ke-2.900. Kesenjangan seperti itu sudah cukup untuk membuat orang memandangnya. Mereka menatap pria parubaya itu karena dia yang memimpin. Dia layak menjadi yang terkuat. Mereka menatap Wang Chen karena pria misterius yang tampaknya diselimuti dano ini menyusul dari belakang. Dia tetap stabil dan tidak pernah berhenti. Dia selalu mempertahankan ritme yang sama seolah-olah tangga ini tidak dapat mempengaruhi dirinya sama sekali. Setiap orang yang dilampaui olehnya bisa merasakan betapa menakutkannya dia. Kejutan seperti itu sungguh tidak terbayangkan. Dia bahkan telah melampaui pria parubaya yang memimpin. Wang Chen layak menjadi bintang paling cemerlang. Nah, di antara dua orang ini, siapakah yang pertama mencapai puncak? Banyak orang tanpa sadar memandang mereka berdua. Tatapan mereka rumit, dan wajah mereka dipenuhi rasa iri. Kamu sangat kuat. Di bawah pandangan semua orang, pria parubaya di anak tangga 2999 terlihat sangat serius untuk pertama kalinya. Sebelumnya, di matanya, orang-orang di belakangnya semuanya semut. Orang-orang ini hanya layak melihat ke belakang. Faktanya, saat pertama kali memperhatikan Wang Chen, dia hanya memperhatikannya sejenak. Ketika dia memperhatikan Wang Chen untuk kedua kalinya, dia hanya merasa bahwa orang ini tidak jahat. Adapun yang ketiga kalinya, ketika orang ini mendekati punggung pria parubaya itu, pria parubaya itu memeriksanya. Namun, saat itu, dia hanya merasa orang tersebut tidak jahat. Dia tetaplah seekor semut yang hanya bisa ditinggalkan. Namun kini, segalanya telah berubah. Pria parubaya itu merasakan ancaman sekaligus tantangan yang besar. Ini adalah sesuatu yang jarang dia temui. Saat ini, Wang Chen bukan lagi seekor semut di matanya. Pria parubaya menempatkannya pada level yang sama dengan dirinya. Sangat kuat. Meskipun kedua kata ini sederhana, itu adalah pengakuan pria parubaya. Kamu juga sangat kuat. Namun, aku akan melampauimu. Wang Chen terdiam saat mendengar kata-kata pria parubaya itu. Dia memandang pria di sebelahnya dan berkata perlahan. Nada suaranya tenang, tapi tidak bisa menyembunyikan nada mendominasi dalam kata-katanya. Hahaha. Mendengar kata-kata Wang Chen, pria parubaya itu tertawa. Saya tidak tahu siapa Anda. Anda memenuhi syarat untuk bersaing dengan saya. Tapi, kamu ingin mengalahkanku. Anda tidak punya harapan. Pria parubaya itu sangat bersemangat. Pergi. Setelah mengatakan itu, dia menarik nafas dalam-dalam dan berteriak. Ledakan. Dia mengambil langkah maju, dan langit dan bumi berguncang. Seluruh tangga bergemuruh saat ini. Dia melangkah ke langkah ke-3.000, melampaui Wang Chen. Apakah begitu? Mengapa kita tidak mencobanya? Melihat pria parubaya mencapai langkah ke-3.000, mata Wang Chen berbinar. Dia menyipitkan matanya dan bergumam. Pergi. Saat suaranya memudar, Wang Chen juga berteriak keras. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya melepaskan seluruh kekuatannya. Ini adalah dua langkah terakhir, dan tujuannya tepat di depannya. Namun, Wang Chen bisa merasakan betapa sulitnya menaiki dua anak tangga terakhir. Meskipun Wang Chen berdiri di sini dengan puncak daunnya, dia bisa merasakan tekanan yang tak terbatas. Darah sudah merembes keluar dari pori-porinya. Tapi, jadi kenapa? Karena dia ingin bertarung, dia akan bertarung. Dia tidak akan kalah dari pria parubaya ini. Gedebuk. Dengan satu langkah, angin dan awan berubah. Suara mendesing. Saat dia mengambil langkah itu, danau di sekitar Wang Chen mulai bergetar hebat. Aura langit dan bumi kacau, dan energi tak berujung menyelimutinya. Dalam sekejap mata, energinya terus-menerus menyatu ke dalam danau. Sesaat danau itu terus meluas hingga akhirnya berubah menjadi lautan tak berbatas. Di lautan, naga air berenang, dan segala sesuatunya penuh dengan vitalitas. Pada langkah ketiga ribu, Wang Chen merasa lengkap. Pemahamannya tentang tiga ribu dao besar telah mencapai tingkat yang baru. Auranya meledak dan menyapu ke segala arah. Gemuruh. Aura ini bahkan menyebabkan guntur bergemuruh. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Siapa ini? Sial, auranya sangat menakutkan. Mungkinkah dia, telah memahami aura dao agung dalam setiap langkahnya? Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Tapi, kenapa auranya begitu kuat? Pada saat ini, aura yang dipicu oleh Wang Chen bahkan lebih menarik perhatian. Semua orang di belakang tanpa sadar menghentikan langkah mereka dan menoleh ke arahnya. Pada saat ini, keterkejutan yang dibawa Wang Chen kepada semua orang tidak terbayangkan. Dan itu belum berakhir. Saat pria parubaya itu menatapnya dengan kaget, Wang Chen hanya berhenti sejenak sebelum mengambil langkah terakhir. Ledakan. Saat langkahnya mendarat, gunung dan sungai berguncang. Ledakan. Guntur meledak. Suara mendesing. Di atas langit, ratusan petir tiba-tiba turun dan langsung menyelimuti Wang Chen. Guntur dan kilat berenang, dan aumannya tak ada habisnya. Di luar tubuh Wang Chen, lautan luas kini melonjak hebat. Aura menakutkan itu bahkan menyebabkan pria parubaya itu terdiam dan hampir terjatuh. Saat ini, berdiri di anak tangga ke-3001, Wang Chen seperti dewa. Petir yang menyelimuti tubuhnya mengeluarkan serangkaian suara berderak, menyebabkan semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Bagaimana mungkin orang ini masih hidup? Apakah dia manusia? Pada saat ini, Wang Chen sedang menggemparkan dunia. Dan pada saat inilah Wang Chen menghentikan langkahnya. Dia membiarkan guntur dan kilat berenang di sekitar tubuhnya, tidak peduli bagaimana ombak menderu, dia tidak bergerak sedikitpun. Pada saat ini, berdiri di anak tangga terakhir, Wang Chen merasakan aura kuno. Garis-garis muncul di tubuhnya. Ini adalah garis-garis yang dia bentuk setelah memahami 3000 dao besar dan dao kecil yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, di tangga ini, setiap garis muncul dengan jelas di tubuh Wang Chen. Mereka saling bersilangan, berantakan, tetapi di tubuh Wang Chen, mereka membentuk pola yang unik. Seperti bintang, seperti cakrawala. Ledakan. Sebuah ledakan keras datang dari tubuh Wang Chen. Garis-garis ini retak satu per satu. Kemudian, garis putus-putus ini dengan cepat menyatu dan secara bertahap berubah menjadi garis mengerikan yang memenuhi seluruh tubuh Wang Chen. Pada saat ini, makna mendalam langit dan bumi, kebenaran surgawi, dan kekuatan dao agung semuanya muncul di tubuh Wang Chen. Di dantian kecilnya, dunia mulai berubah. Guntur dan kilat melonjak, dan bintang-bintang berguncang. Dunia kecil mendekati kesempurnaan. Dan Wang Chen juga telah memahami apa yang diinginkannya dalam kesempurnaan ini. Ekstremitas dao. Jadi begitu. Setelah hening lama, Wang Chen, yang berada di tengah guntur dan lautan, mengungkapkan senyuman. Kemudian, dia duduk dengan menyilangkan kaki. Dia tidak mengambil langkah terakhir, juga tidak memilih untuk mencapai garis finish. Ini karena Wang Chen tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Ini adalah kesempatan terbesar yang diberikan tangga itu padanya. Ekstremitas dao. Wang Chen tahu bahwa dia bisa menjadi dewasa saat ini. Sekali lagi memahami dan membiasakan dirinya dengan tiga ribu dao besar dan dao kecil yang tak terhitung jumlahnya, pemahaman Wang Chen tentang ekstremitas dao meningkat. Kembali. Membentuk segel di tangannya, Wang Chen, yang sedang duduk bersilah, mendengus dingin. Hua. Saat segel terbentuk, dunia kecil yang penuh kekerasan didantiannya berubah menjadi pusaran. Pusaran ini memiliki kekuatan isap yang tiada habisnya. Hua Hua Hua. Saat pusaran muncul, laut, guntur, dan segala sesuatu di luar tubuh Wang Chen tersedot ke dalam tubuh Wang Chen. Gemuruh. Dunia di tubuh Wang Chen mulai menjadi gila, dan dunia kecil menjadi lebih kejam. Namun, dalam kegilaan ini, kekuatan Wang Chen mulai meningkat, dan auranya mulai berubah. Pada saat ini, aura Wang Chen menjadi sangat mengesankan. Kekuatan kekacauan primalnya tiba-tiba mencapai batas, mencapai batas matahari murni tingkat enam. Segera setelah itu, pohon lima elemen di tubuh Wang Chen juga mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Air laut dan guntur menyatudan dengan cepat diserap oleh pohon vitalitas dan pohon vitalitas. Pohon vitalitas dan pohon vitalitas Wang Chen mulai tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan. Dua kekuatan lima elemen, yang berada pada tahap kedua, meningkat dengan cepat. Tahap menengah dan lanjutan dari tahap kedua. Ledakan. Ketika tetes terakhir air laut diserap ke dalam tubuhnya, tubuh Wang Chen meledak dengan aura agung yang mencekik semua orang. Pada saat ini, kekuatan air benih telah melangkah ke tingkat ketiga. Ledakan. Saat momentum air benih meningkat, ledakan energi mengerikan lainnya meletus. Ketika jejak terakhir kekuatan guntur diserap ke dalam tubuh Wang Chen, pohon vitalitas tiba-tiba tumbuh dengan kuat. Dengan serangkaian raungan, pohon vitalitas pun melangkah ke tahap ketiga setelah pohon vitalitas. Dengan bantuan kekuatan lautan yang tak terbatas dan kekuatan guntur, Wang Chen benar-benar menerobos level kedua dari dua dari lima elemen dan memasuki level ketiga dalam satu tarikan napas. Pada saat ini, Raging Fire Force, Tree of Vitality, dan Raging Fire Force milik Wang Chen semuanya telah melangkah ke tahap ketiga. Hanya kekuatan logam langit, yang mendekati tahap ketiga, dan kekuatan bumi tebal, yang belum dikembangkan secara mendalam, belum melangkah ke tahap ketiga. Meski begitu, peningkatan kekuatan tempur Wang Chen sudah tidak terbayangkan. Dan ini bukanlah akhir. Saat pohon vitalitas dan pohon vitalitas memasuki tahap ketiga, energi gelisah di tubuh Wang Chen akhirnya mulai menyerang matahari murni tingkat tujuh. Ledakan. 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 Serangkaian raungan keras terdengar. Dampaknya kali ini luar biasa gila. Itu sangat kejam. Retak-retak-retak. Dalam sekejap mata, penghalang di dalam tubuh Wang Chen mulai retak. Hua. Kemudian, energi tak terbatas langsung menembus lapisan belenggu dan memasuki dunia baru. Matahari murni tingkat tujuh. Dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh. Yang murni tahap tujuh. Benar, setelah kemajuan kekuatan sumber air dan kekuatan kayu vitalitas, Wang Chen akhirnya melangkah ke level ini. Kali ini, Wang Chen mengandalkan kesempatan untuk menerobos tahap tengah yang murni dalam sekali jalan dan akhirnya melangkah ke tahap akhir yang murni. Meskipun ini hanyalah awal dari tahap akhir yang murni, ini masih merupakan tahap akhir yang murni. Wang Chen telah mencapai tahap tiga yang murni. Sekarang, kekuatan tempur Wang Chen telah meningkat entah seberapa besarnya. Hu hu hu. Angin kencang melanda. Dengan kemajuan kekuatan kayu vitalitas, kekuatan sumber air, dan tahap yang murni, angin puyuh bertiup di sekitar Wang Chen. Angin puyuh ini memaksa pria parubaya di belakang Wang Chen untuk mengubah ekspresinya saat dia buru-buru menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Aura menakutkan dilepaskan, seperti seorang raja yang turun ke dunia. Aura ini sepertinya menyelimuti seluruh Heaven Stairway, menyebabkan semua orang di Heaven Stairway gemetar. Aura yang menakutkan. Dia sebenarnya, membaik. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia seorang kultifator ulang? Kenapa auranya begitu menakutkan? Tidak, dia bukan seorang kultifator ulang. Tidak ada aura seorang penggarap ulang. Tapi, kenapa dia? Ya Tuhan, tahap tengah yang murni. Dia sebenarnya hanya seorang prajurit tahap tengah yang murni. Apakah dia akan menentang surga? Bakat yang luar biasa, bahkan jika dia tidak berkultifasi ulang, dia harusnya sebanding dengan seorang kultifator ulang, bukan? Ekspresi semua orang sangat aneh saat ini. Mata mereka terfokus pada Wang Chen, sangat terkejut. Wang Chen. Hanya pada saat inilah semua orang melihat dengan jelas penampilan Wang Chen. Tapi, jadi kenapa? Ini hanya akan menambah kejutan. Ini bukanlah iblis tua yang mereka bayangkan, dia juga bukan salah satu monster kuno itu, melainkan seorang pemuda. Seseorang yang belum berkultifasi kembali, ini adalah kejutan terbesar. Dan di tengah kerumunan, pada saat ini, setelah melihat sosok Wang Chen, banyak orang yang terlihat aneh. Saudara Wang Chen memang luar biasa. Mo Peng tersenyum pahit. Wang Chen jauh melampaui imajinasinya. Kita harus tahu bahwa sebelum memasuki domen naga langit ini, Mo Peng yakin bahwa dia bisa menghancurkan Wang Chen. Tapi sekarang, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Wang Chen. Peningkatan Wang Chen terlalu mengerikan. Peringkat tiga pure yang sebenarnya telah naik ke peringkat tujuh pure yang ada pun lima elemen. Kekuatan lima elemen yang ditampilkan Wang Chen bahkan lebih mengejutkan. Mo Peng tahu tentang Raging Fire Force tingkat ketiga. Tapi bagaimana dengan sekarang? Saat ini, sumber air dan kekuatan vitalitas Wang Chen telah memasuki tingkat ketiga. Selain kekuatan logam surgawi yang telah diakemkan di Gurun Liar, Mo Peng hanya bisa mengaguminya. Wei Cheng memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit. Pria kecil yang tidak mencolok ini sebenarnya telah mencapai ketinggian seperti itu sekarang. Saya khawatir bahkan saya tidak memiliki keyakinan penuh untuk menghancurkannya, bukan? Wei Cheng tidak tahu harus berkata apa. Di antara kerumunan, orang yang paling terkejut tidak lain adalah teman lama Wang Chen. Kegigihan yang menghancurkan surga, dia mengertakan gigi dan berkata, Kali ini, aku kalah. Tapi akan ada waktu berikutnya. Kegigihan penghancur surga mau tidak mau mengungkapkan ekspresi pahit ketika dia mengingat tantangannya dengan Wang Chen. Scientist of Forgotten Love Valley juga memasang ekspresi rumit. Ekspresi yang Cheng Yue serius saat dia berdiri di anak tangga ke-2879 dari Heaven Stairway. Dia mengungkapkan ekspresi penyesalan. Chen kecil. Dia menjadi lebih kuat lagi. Bibir Wang Yan membentuk senyuman. Ada kelegaan dan kebanggaan. Si kecil dari masa lalu kini telah melampaui dirinya. Ini tidak mengecewakan Wang Yan. Itu hanya membuat Wang Yan bersemangat. Inilah harapan keluarga Wang. Adapun Yusin Yan. Dia tidak diragukan lagi adalah orang yang paling pendiam di antara orang banyak. Air mata mengalir di mata Liu Xin Yan saat dia melihat sosok di puncak. Perlahan-lahan, sudut mulutnya membentuk senyuman. Senyuman itu bagaikan mentari di musim semi yang mampu meluluhkan segalanya. Inilah pria yang dia sukai. Dia ditakdirkan untuk berdiri di puncak dan bersinar selama sisa hidupnya. Mendengar hal ini, Yusin Yan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Tunggu aku, aku akan segera ke sana. Mengatakan ini, Yusin Yan menarik pandangannya dan perlahan berjalan menuju puncak gunung. Kamu menang. Di antara kerumunan, pria parubaya yang berada di urutan kedua setelah Wang Chen memasang ekspresi rumit. Dia tampak murung saat menatap Wang Chen. Dia harus mengakui bahwa dia telah kalah. Kali ini, Wang Chen telah menghancurkannya sepenuhnya. Ingat namaku, Tuobatian Siong. Aku akan mengalahkanmu lain kali. Tuobatian Siong berkata dengan suara yang dalam sambil menatap Wang Chen yang perlahan bangkit. Kali ini, cara dia memandang Wang Chen rumit, bermartabat, dan tidak mau. Baiklah. Wang Chen tersenyum setelah mendengar kata-kata Tuobatian Siong. Dia berbalik dan melihat kekejauhan sebelum mengambil langkah terakhirnya. Wang Chen telah mencapai puncak. Wang Chen menjadi yang pertama dalam pertempuran tangga surgawi. Mengikuti di belakang Wang Chen, Tuobatian Siong tiba di titik akhir. Namun keduanya tidak berbicara lebih jauh. Mereka duduk dengan menyilangkan kaki dan mulai memahami kemajuan yang telah mereka capai di tangga surgawi. Tiga hari kemudian, orang ketiga tiba di titik akhir. Orang itu ragu-ragu sejenak sambil menatap Wang Chen dan Tuobatian Siong, sebelum memilih untuk duduk dan menunggu dengan sabar. Mulai dari hari keempat, semakin banyak sosok muncul di tangga surgawi. Begitu mereka menaiki tangga surgawi, mereka segera menatap Wang Chen dan Tuobatian Siong yang sedang duduk dengan kaki bersilang. Di antara mereka, tidak diragukan lagi Wang Chen adalah orang yang paling menarik perhatian. Beberapa dari mereka memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Beberapa dari mereka memiliki mata yang berkilauan, sementara yang lain tidak menyembunyikan niat membunuh mereka. Namun, Wang Chen tidak merasa terganggu sama sekali. Dia telah membenamkan dirinya dalam dunianya sendiri, berkultivasi dan menunggu dengan sabar hingga ujian tangga surgawi berakhir. Selama deru sepuluh hari, Yosin Yan dan Yen Seng Yue menaiki tangga surgawi. Setengah bulan kemudian, Wang Yan, Duan Tianren, dan orang suci dari Lembah Pelupa menaiki tangga surgawi. Melihat Wang Chen yang tenggelam dalam kultivasi, orang-orang ini tidak ragu-ragu. Mereka semua berkumpul di sekitar Wang Chen dan duduk bersila, tenggelam dalam kultivasi juga. Sebulan kemudian, ketika orang terakhir menaiki tangga surgawi, ujian tangga surgawi berakhir. Pada hari ini, hanya tersisa kurang dari 3.000 orang di puncak tangga surgawi. Di antara 10.000 peserta, kurang dari 3.000 yang berhasil mencapai puncak. Kebanyakan dari mereka didiskualifikasi sekali lagi. Utaran kedua, uji coba kedua, melintasi tiga gunung. Dalam 10 hari, mereka yang mampu melintasi tiga gunung dan mencapai titik finis akan melanjutkan ke babak final. Pada hari ini, suara nyaring terdengar. Suara itu mengguncang seluruh langit dan bumi. Pada hari inilah Wang Chen dan yang lainnya perlahan membuka mata mereka. Uji coba baru telah dimulai pada hari ini. Namun, Wang Chen tidak terburu-buru untuk keluar. Dia melihat ke sisinya. Dia melihat Wang Yan, Yosin Yan, Yan Seng Yueh, dan yang lainnya. Sudut mulutnya membentuk senyuman. Kakak laki-laki. Siner. Mereka berpapasan satu sama lain di tangga surgawi. Wang Chen khawatir dia akan mempengaruhi pemahaman mereka, jadi dia tidak menyapa mereka. Saat ini, mereka resmi bersatu kembali. Sapaan sederhana saja sudah cukup untuk mengungkapkan seluruh emosi di hatinya. Pada saat ini, tidak perlu terlalu banyak kata. Sekadar ekspresi, tindakan, dan sapaan saja sudah cukup. Besar, orang-orang dari keluarga Wang gigih dan akan berjuang untuk supremasi dunia. Mendengar perkataan Wang Chen, Wang Yan menepuk bahu Wang Chen dengan keras. Wajahnya dipenuhi rasa bangga dan kagum. Saudara Chen. Yosin Yan mengungkapkan senyuman saat dia perlahan berjalan ke sisi Wang Chen dan memanggil dengan lembut. Panggilan itu membuat hati Wang Chen bergetar. Dia menarik tangan Yosin Yan. Saat ini, mata mereka bertemu di udara. Pandangan itu sepertinya bertahan selama sepuluh ribu tahun. Ketika mereka saling memandang, seolah-olah mereka mengungkapkan semua pikiran di dalam hati mereka. Semua yang terbaik. Pada akhirnya, keduanya saling memandang dan berkata pada saat bersamaan. Begitu suara mereka turun, mereka saling memandang dan tersenyum. Sampai jumpa di titik akhir. Melihat kerumunan itu, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Sekarang bukan waktunya untuk bersatu kembali, tapi waktunya melintasi tiga gunung. Setelah reuni singkat, mereka sekali lagi memulai perjalanan mereka. Setelah saling menyapa, mereka berpisah lagi. Namun, kali ini, mereka yakin perpisahan itu hanya akan terjadi dalam waktu singkat. Kali ini, saat mereka berpisah, mereka menuju tujuan yang sama. Di depan mereka ada tiga puncak yang mengjulang tinggi. Begitu dia mengatakan itu, Yan Seng Yue berlari keluar, diikuti oleh kegigihan penghancur surga dan orang suci dari lembah pelupa, diikuti oleh Wang Yan. Saudara Chen, selamat tinggal. Melihat Wang Chen, Yosin Yan berkata dengan lembut. Jejak tekat muncul di matanya. Lalu, dia perlahan berjalan ke depan. Kecemerlangan Wang Chen membuat Yosin Yan bersemangat, membuatnya bangga, tapi juga membuatnya merasa tertekan. Dia tidak akan menjadi beban bagi Wang Chen. Dia akan menemani Wang Chen sampai akhir. Perlahan, sosoknya menyatu menjadi puncak gunung pertama. Meninggalkan yang terakhir, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan melangkah maju. Kenaikan meteorik. Dengan satu langkah, sosok Wang Chen tiba-tiba terbang. Namun, Wang Chen sangat jelas bahwa tiga puncak di depannya jelas tidak biasa. Jika itu adalah puncak biasa, meskipun tingginya puluhan ribu kaki, lalu bagaimana? Dengan kekuatan Wang Chen dan yang lainnya, mereka dapat melintasi tiga puncak dalam waktu singkat. Dan sekarang, domen naga langit memberi mereka waktu sepuluh hari. Apalagi itu adalah ujian akhir tahap kedua. Hal ini sendiri menjelaskan banyak masalah. Bahaya tidak bisa dihindari. Tapi jadi apa? Wang Chen tidak takut sama sekali. Kenaikan yang meroket, seberapa kuatkah seseorang. Wang Chen sangat jelas tentang ini. Dia memiliki kepercayaan diri untuk menantang segalanya. Basis budidayanya meledak, menyatu dengan kekuatan vitality wood, dan kecepatannya melonjak lagi. Hanya dalam waktu singkat, Wang Chen bergabung ke puncak. Ledakan. Saat Wang Chen menginjakan kaki di gunung pertama, tekanan yang tak terbayangkan menimpanya. Seolah-olah berat badan Wang Chen meningkat jutaan kali lipat. Gravitasi. Gravitasi yang tak terbayangkan, pada saat ini, membekukan sosok Wang Chen. Wang Chen melihat di kejauhan, seorang prajurit berteriak dan tiba-tiba jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak. Lebih jauh lagi, dia melihat seorang pria menyemburkan darah dari tujuh lubangnya. Saat ketinggian bertambah, tekanannya menjadi lebih kuat. Kebangkitan yang meroket. Namun, semua ini tidak mempengaruhi Wang Chen sedikitpun. Dia sekali lagi melangkah menuju kebangkitan yang meroket. Energi matahari murni peringkat tujuh di tubuhnya benar-benar meledak, dan kekuatan kayu vitalitas bahkan dinaikkan ke puncak. Tiba-tiba, Wang Chen sepertinya ingin menghilangkan tekanan itu. Menghadapi lapisan demi lapisan tekanan gravitasi yang tampaknya besar, wajah Wang Chen sedingin es. Ciri-ciri kenaikan meteorik terlihat pada saat ini. Tekanan tersebut justru menjadi batu loncatan Wang Chen. Tubuh fisiknya yang kuat mampu mengesampingkan segalanya. Saat berikutnya, pemandangan aneh dan mengejutkan muncul. 2.538 Di gunung pertama, Wang Chen bersinar lagi. Kenaikan cepat membuat Wang Chen menonjol dan langsung naik ke puncak. Ujian ini adalah ujian kemampuan seseorang dalam menahan tekanan ini. Beberapa memiliki fisik yang kuat dan dapat mengandalkan kekuatan fisiknya untuk lulus. Beberapa memiliki basis budidaya yang menakutkan dan dapat mengandalkan basis budidaya mereka untuk menghancurkan semua tekanan dan lulus. Beberapa memiliki teknik gerakan yang kuat, seperti kenaikan cepat Wang Chen, atau Wei Cheng dan yang lainnya menyusut tanah ke inci, langsung naik ke awan. Adapun orang-orang seperti Wang Chen, yang memiliki fisik yang kuat dan teknik gerakan yang kuat, sangat mudah baginya untuk melewati ujian ini. Gunung pertama tidak mempengaruhi Wang Chen sama sekali. Adapun gunung kedua, Wang Chen terus menghancurkannya dengan rapid ascension. Cobaan ini menguji jiwa seseorang. Tekanan di langit menyebabkan getaran pada jiwa seseorang. Uji coba ini tidak mempengaruhi para penggarap ulang sedikitpun. Bisa dikatakan uji coba ini tidak ada bagi para penggarap ulang. Seberapa kuatkah jiwa para penggarap ulang ini? Kekuatan jiwa mereka mampu menahan segalanya. Ini karena mereka pernah menjadi yang terbaik dari yang terbaik di antara para dewa langit. Karena itu, mereka dengan mudah melewati ujian ini. Bagaimana dengan Wang Chen? Seberapa kuat jiwa ilahinya? Dapat dikatakan bahwa jiwa Wang Chen saat ini bahkan telah menyentuh ambang alam dewa surga. Ditambah dengan gerakan tubuh kenaikan cepat Wang Chen, bagaimana tekanan ini bisa menimbulkan kesulitan bagi Wang Chen? Dia masih lulus dengan mudah. Bukan hanya Wang Chen. Bahkan Wang Yan, Yan Seng Yue, Duan Tian Ren, Yosin Yan, dan bahkan orang suci dari Lembah Pelupa tidak menghabiskan banyak waktu melewati kedua gunung ini. Namun, dibandingkan dengan Wang Chen, mereka jauh lebih lambat. Meski begitu, mereka tetap mencapai gunung ketiga. Baru di gunung ketiga Wang Chen menemui masalah. Saat Wang Chen melangkah ke gunung ini, seolah-olah dia telah tiba di dunia yang benar-benar baru. Bau darah menyerang lubang hidungnya. Inilah yang dirasakan gunung ketiga terhadap Wang Chen. Seolah-olah ini adalah dunia yang penuh dengan tumpukan mayat dan lautan darah. Pembantaian. Suara dingin terdengar dari langit. Untuk sesaat, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Pembantaian. Ini adalah ujian dari gunung ketiga. Menggunakan dao pembantaian untuk melewati gunung ketiga ditakdirkan menjadi jalan yang dipenuhi sungai darah. Di depannya, sosok ilusi secara bertahap muncul dan memadat. Ini semua adalah prajurit berwarna darah. Tubuh mereka dipenuhi dengan aura pembunuh, dan mereka sangat kejam. Melihat pemandangan ini, murid Wang Chen tanpa sadar menyusut. Kesuksesan seorang jenderal dibangun di atas tulang sepuluh ribu orang. Jika ingin mencapai ujung dan berdiri di puncak, jalan di bawah kakimu harus dipenuhi darah. Menarik napas dalam-dalam, Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam, karena kita ingin membunuh, ayo kita bunuh. Gunung ketiga bukanlah tujuan akhir saya. Dengan cibiran di sudut mulutnya, Wang Chen mendengus dingin. Asteris Hua, asteris. Begitu dia selesai berbicara, senjata energi asal muncul di tangannya. Pergi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Square Heavenly Cell muncul. Gemuruh. Awan gelap menutupi langit. Dalam sekejap, Square Heavenly Cell berubah menjadi gunung besar dan runtuh. Pertempuran telah dimulai. Ledakan. Itu seperti gunung yang sangat besar. Square Heavenly Cell saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, dengan kekuatan Wang Chen, dia dapat sepenuhnya mengaktifkan kekuatan Square Heavenly Cell. Gunung besar ini seperti bintang. Dengan satu serangan, warna sekeliling berubah. Dalam sekejap mata, ratusan raksasa berwarna darah menjadi abu di tengah jeritan yang menyedihkan. Darah segar memenuhi udara, dan bau darah menyerang lubang hidung. Membunuh. Segera setelah itu, sosok Wang Chen berlari keluar. Astaga. Dengan satu serangan, pedang koko itu tersapu sejauh ribuan kaki. Dalam jarak ribuan kaki, ruang itu terdistorsi. Astaga. Darah muncrat dengan deras, dan dalam sekejap mata, para raksasa itu hancur berkeping-keping. Bagaimana ini mungkin? Namun, sebelum Wang Chen bisa mengatur nafas, pemandangan di depannya membuatnya berteriak kaget. Di depannya, para raksasa yang terbunuh dengan cepat berubah bentuk dan sekali lagi muncul di hadapan Wang Chen. Dengan cara ini, mereka tidak ada habisnya. Tidak hanya para raksasa yang terus melakukan reformasi, tetapi di belakangnya, awan darah pun berjatuhan. Saat ini, lebih banyak raksasa muncul. Ini ditakdirkan menjadi pertarungan yang sulit. Melihat pemandangan seperti itu, Wang Chen tiba-tiba mengerti. Raksasa-raksasa ini sulit untuk ditekan. Kecuali seseorang memiliki kekuatan yang kuat, dia dapat menghancurkannya secara langsung. Jika tidak, ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Untuk melewati level ini, hanya ada dua cara. Salah satunya adalah menggunakan kekuatan absolut untuk menghancurkan mereka sepenuhnya, tidak memberikan kesempatan kepada raksasa berwarna darah ini untuk beregenerasi. Ini menggunakan kekuatan untuk melanggar aturan. Kecepatan membunuh lebih cepat daripada pemulihan raksasa berwarna darah itu. Namun, seberapa sulitkah hal ini? Jika itu adalah Dewa Surgawi, tentu saja hal itu bisa dilakukan. Di bawah level Dewa Surgawi, hanya ada beberapa orang di wilayah Naga Langit yang bisa melakukan ini. Jelas sekali, Wang Chen belum mencapai level itu. Cara lainnya adalah memiliki kekuatan tempur yang kuat. Bahkan jika seseorang tidak dapat menghancurkan musuh dan melanggar aturan, seseorang dapat mengandalkan kekuatan tempurnya yang kuat untuk keluar dari pengepungan dan menerobos level ketiga. Harga yang harus dibayar tidaklah kecil, tetapi seseorang masih bisa berhasil. Mungkin, jika dia masih memiliki kuali langit dan bumi, Wang Chen akan memiliki harapan. Namun, terlalu sulit baginya untuk melakukan itu sekarang. Wang Chen harus membayar mahal. Dia tidak berencana melakukan hal tersebut. Karena Wang Chen punya cara ketiga. Domain Shuro. Sambil mengaum, Wang Chen memanggil Domain Shura. Benar sekali, itu adalah Domain Shuro. Ini adalah cara ketiga Wang Chen. Dia ingin melihat berapa banyak raksasa berwarna darah yang ada di dunia ini. Wang Chen dapat merasakan bahwa masing-masing raksasa berwarna darah ini terkondensasi dari darah yang tak ada habisnya dan jiwa ilahi yang kuat. Bukankah ini makanan terbaik untuk Domain Shura? Raja Shuro belum terlalu lama bertransformasi. Masih ada satu belenggu sebelum dia bisa menembus Raja Shura berlengan 10. Kali ini, Wang Chen ingin membiarkan Raja Shuro menyelesaikan transformasinya di sini. Dengan pemikiran itu, Wang Chen membentuk segel di tangannya. Astaga! Ruang terpelintir. Seperti yang diharapkan Wang Chen, dia bisa menggunakan Domain di dunia ini. Itu tidak seperti kota kuno bawah tanah, di mana kekuatan Domain dibatasi. Mengaum. Saat Domain Shura diaktifkan, suara gemuruh bergema. Gerbang Shuro terbuka, dan Raja Shuro yang kuat muncul di dunia ini. Dalam sekejap mata, ratusan raksasa berwarna darah dibawa ke wilayah kekuasaan Wang Chen. Segel surgawi empat sisi ditekan, senjata energi asal menyapu, dan energi darah yang tak ada habisnya memenuhi udara. Tentu saja, aku bisa menyerapnya. Di tengah pembantaian tersebut, mata Wang Chen berbinar. Penilaiannya benar. Pada saat ini, raksasa berwarna darah yang telah dia bunuh bahkan tidak sabar untuk dilahirkan kembali. Energi darah dan jiwa ilahi mereka yang tak ada habisnya dilahap tanpa ampun oleh Dewa Shuro. Kali ini, raksasa berwarna darah itu tidak punya harapan untuk pulih. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, ratusan raksasa berwarna darah dilahap. Ledakan. Energi yang kuat dihasilkan, dan aura Raja Shuro meroket. Pada saat ini, seluruh medan perang Shura bergetar. Di tengah suara gemuruh, tubuh Raja Shuro tampak bertambah tinggi. Kedua lengan baru itu kembali mengembun. Segera. Melihat ini, bagaimana Wang Chen bisa ragu. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Bagi yang lain, gunung ketiga mungkin merupakan tantangan besar. Namun, bagi Wang Chen, ini adalah kesempatan tanpa batas. Lagi. Sekali lagi, Wang Chen menggunakan domain tersebut untuk menjebak ratusan raksasa berwarna darah dan membawa mereka ke dalam domainnya. Saat ini, sudah waktunya bagi Wang Chen untuk membantai mereka. Hah. Apa yang sedang terjadi? Energi berwarna darah di gunung ketiga berkurang. Mungkinkah monster telah muncul? Apakah raksasa berwarna darah itu sedang dihancurkan? Mustahil. Raksasa berwarna darah ini terbentuk dari energi spiritual dan energi darah yang kita kumpulkan dari segala arah selama jutaan tahun terakhir. Dengan dukungan formasi, mereka tidak bisa dihancurkan dalam formasi. Biarpun monster muncul untuk menekan mereka, mustahil mereka bisa berkurang secepat itu. Selain itu, berapa banyak orang jenius yang telah gugur di area naga langit selama jutaan tahun terakhir. Meskipun roh orang-orang ini telah hancur, energi roh mereka semuanya ditarik ke dalam formasi dan diperkuat oleh energi berwarna darah yang tak ada habisnya. Formasi tersebut saat ini dalam kondisi puncaknya. Bagaimana seseorang bisa menghancurkannya dengan mudah? Sial, tingkat penurunannya meningkat. Saat Wang Chen melahap raksasa berwarna darah dengan medan perang surah, serangkaian seruan datang dari kehampaan. Suara-suara lama itu penuh dengan keheranan. Mereka adalah orang pertama yang menyadari perubahan di gunung ketiga. Mereka tidak dapat mempercayainya. Energi berwarna darah dalam formasi dengan cepat melemah. Terlebih lagi, melemah secara permanen. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka betapa mengerikannya formasi itu. Berengsek, itu anak itu lagi. Akhirnya, setelah seruan, sebuah suara tua berkata dengan tergesa-gesa, mengandalkan metode yang menantang surga. Dia telah menemukan sumber masalahnya. Apakah anak itu yang memahami 3000 dao besar dan dao kecil tak berujung dan mengintegrasikan kekuatan dao besar? Segera setelah itu, suara kedua berkata dengan tergesa-gesa. Jelas sekali dia mengenali Wang Chen. Wang Chen adalah orang yang paling mempesona saat mereka menaiki stairway to heaven. Mustahil untuk tidak mengingatnya. Wang Chen telah memberi mereka kejutan besar ketika dia menaiki stairway to heaven. Siapa sangka di gunung ketiga? Melihat pemandangan ini, suara-suara lama itu tiba-tiba terdiam sesaat. Itu dia. Dia bahkan menyegel Naga Dosa. Seseorang berkata dengan suara yang rumit setelah hening beberapa saat. Anak ini. Begitu dia mengatakan itu, suara-suara lama itu menjadi semakin aneh. Naga Dosa, mencari dao besar, melahap energi berwarna darah. Salah satu dari mereka sudah cukup untuk mengejutkan siapapun. Namun, satu demi satu hal mengejutkan terjadi pada Wang Chen. Mereka tidak tahu harus berkata apa. 2.539 Seperempat energi berwarna darah telah diserap. Setengah hari kemudian, sebuah suara terdengar lagi dari kampaan. Hanya dalam setengah hari, seperempat energi berwarna darah telah diserap. Angka menakutkan macam apa ini? Hal ini menyebabkan suara-suara tua itu terkejut sekali lagi. Kekuatan formasi telah sangat berkurang. Saya khawatir banyak orang akan melewati gunung ketiga kali ini. Suara lain menghela nafas. Saat energi berwarna darah berkurang, kecepatan pemulihan raksasa berwarna darah itu jauh lebih lambat dari sebelumnya. Hasilnya, kesulitan pada tahap ini telah berkurang secara signifikan. Seperempat energi berwarna darah telah berkurang, yang berarti kesulitan gunung ketiga telah berkurang seperempatnya. Bagaimana beberapa suara lama bisa tetap tenang setelah mendengar itu? Sial, jika ini terus berlanjut, aku khawatir. Gunung ketiga tidak akan berguna. Sesaat kemudian, suara lain berkata sambil tersenyum pahit. Haruskah kita mengaturnya? Akhirnya, sebuah suara bertanya. Bagus, biarkan dia. Sebuah desahan terdengar, disusul dengan suara yang sepertinya berasal dari zaman kuno. Ini terakhir kalinya domain naga langit diaktifkan. Mulai hari ini dan seterusnya, kita tidak lagi berada di dunia ini. Domain naga langit tidak akan ada lagi. Karena anak itu memiliki kesempatan seperti itu, biarkan saja. Ini adalah kali terakhir domain naga langit diaktifkan. Mulai hari ini dan seterusnya, gunung ketiga tidak akan ada lagi. Jika itu masalahnya, maka tidak perlu khawatir. Suara-suara itu kembali terdiam ketika mereka mendengar suara lama. Ledakan. Ketika situasi di dunia luar berubah, Wang Chen tenggelam dalam pembantaian tanpa akhir. Medan Perang Sura telah berubah menjadi lautan darah. Bau darah yang tak terbatas berubah menjadi hujan darah yang terus turun. Raja Sura meraung ke langit. Pada saat ini, tubuh Asura Ah King mulai membesar dengan cepat, dan cahaya merah yang mengjulang tinggi melonjak ke langit. Mengaum. Di tengah suara gemuruh, lengan ke-10 Raja Sura akhirnya muncul. Pada saat itu, Raja Shuro mengalami metamorfosis. Raja Shuro berlengan 10. Pada tingkat ini, kekuatan Raja Sura sebanding dengan tahap menengah matahari murni. Namun, ini jelas tidak cukup. Wang Chen terus meningkatkan energi sura king. Dia belum menggunakan semua peluang di gunung ketiga. Wang Chen bahkan lebih ambisius. Lagi. Dengan raungan marah, Wang Chen mengubah ruang. Kali ini, dalam satu tarikan napas, dia menyelimuti ribuan raksasa berwarna darah. Ekstremitas Dao. Pada saat ini, ini adalah kesempatan terbaik bagi Wang Chen untuk berkultivasi. Ekstremitas Dao. Inilah yang diperoleh Wang Chen setelah menaiki Stairway to Heaven. Awalnya, pemahaman Wang Chen tentang ekstremitas Dao hanya dangkal, jadi kekuatan yang bisa dia gunakan terlalu terbatas. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Saat itu, kemampuan paling kuat yang bisa digunakan Wang Chen tidak lain adalah cahaya reinkarnasi. Namun, itu hanya reinkarnasi waktu, itu masih jauh dari cukup. Tapi sekarang, cahaya reinkarnasi Wang Chen telah mengambil langkah maju. Reinkarnasi Dao Surgawi. Ini adalah kemampuan Wang Chen untuk mengambil langkah maju. Siklus Dao Surgawi. Bas. Saat gerakan ini dilepaskan, medan perang di Surah langsung terdistorsi. Cahaya kemasan tak berujung menyelimuti ratusan raksasa berwarna darah. Waktu dan ruang mengalir, dan raksasa berwarna darah itu meratap kesakitan. Mereka menahan kekuatan ruang dan waktu. Ini adalah kemampuan cahaya reinkarnasi. Tentu saja, reinkarnasi Dao Surgawi tidak akan berhenti di situ. Wuss. Saat kekuatan ruang dan waktu terkikis, seluruh kehampaan menjadi semakin terdistorsi. Garis-garis urat emas muncul. Ini adalah urat nadi dao besar, aura dao surgawi. Pembuluh darah ini sepertinya berada di bawah kendali Wang Chen. Merusak. Wang Chen mendengus sambil menatap dingin segala sesuatu di hadapannya. Ledakan. Mendengus dingin mengguncang seluruh dunia. Saat dunia terdistorsi, pola urat emas berubah menjadi bilah tajam pada saat ini. Di bawah bilah tajam ini, semua raksasa berwarna darah yang sedang berjuang berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap mata. Kemudian, pecahan-pecahan ini dengan cepat dimakan oleh kekuatan reinkarnasi. Dalam sekejap mata, ratusan raksasa berwarna darah hancur. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Terlebih lagi, kekuatan berwarna darah mereka jauh lebih tipis, seolah-olah mereka telah mengalami perubahan waktu. Pencekikan Dao Surgawi. Ini adalah kemampuan reinkarnasi Dao Surgawi. Kombinasi pencekikan Dao Surgawi dan cahaya reinkarnasi membuat Wang Chen hampir tak terkalahkan di dunianya. Bahkan seorang ahli tahap lanjutan matahari murni hanya bisa menunggu kematian dalam menghadapi gerakan seperti itu. Ini adalah teror dari Dao ekstremitas. Dan sekarang, Wang Chen telah mencapai ketinggian seperti itu. Mengaum. Saat raksasa berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya runtuh, kekuatan berwarna darah yang telah menipis berkali-kali dengan cepat dilahap oleh Raja Sura. Melihat adegan ini, Wang Chen akhirnya mengungkapkan ekspresi puas. Kekuatan saya telah meningkat pesat. Sekarang, jika aku bertemu Kuze lagi, dia pasti bukan lawanku. Saya dapat dengan mudah membunuhnya. Bahkan jika dia adalah ahli tahap mahir matahari murni, selama levelnya lebih rendah dariku, aku tidak perlu takut padanya. Biarpun aku bertemu dengan ahli tahap mahir matahari murni, selama dia tidak terlalu menantang surga, aku masih bisa melawannya. Diam-diam merasakan kekuatannya sendiri, Wang Chen membuat keputusan di dalam hatinya. Jika itu terjadi satu tahun yang lalu, ahli tahap lanjutan matahari murni manapun akan dapat dengan mudah membunuh Wang Chen. Bahkan ahli tahap menengah matahari murni atau tahap lanjutan matahari murni yang sedikit lebih kuat akan mampu membunuh Wang Chen. Namun, dalam setahun terakhir, Wang Chen telah meningkat pesat. Kekuatannya telah mencapai Puresun level 7. Di antara kekuatan 5 elemennya, 3 di antaranya telah mencapai tingkat ketiga. Ekstremitas daunnya telah meningkat, dan kuali langit dan bumi miliknya telah disempurnakan sepenuhnya. Bahkan jika kuali langit dan bumi tidak dapat digunakan, peningkatan Wang Chen sangat menakutkan. Selain itu, selama periode ini, Wang Chen juga telah menguasai dua jenis kemampuan ilahi. Setelah Rishing Azure Cloud dan Sun Extinguishing Sword digabungkan, selain kekuatan Wang Chen saat ini, seberapa menakutkankah itu? Sekarang, Wang Chen dapat menekan ahli tahap awal Puresun, termasuk ahli tahap lanjut Puresun. Wang Chen tidak takut pada ahli tahap menengah matahari murni. Jika mereka bukan ahli tahap lanjutan matahari murni, Wang Chen dapat menghancurkan mereka sepenuhnya. Bahkan jika mereka adalah ahli tahap lanjutan matahari murni, Wang Chen tidak takut. Adapun para ahli tahap lanjutan Puresun. Selama mereka bukan ahli tahap lanjutan matahari murni, Wang Chen yakin bisa melawan mereka. Ini adalah peningkatan kekuatan tempur Wang Chen. Memikirkan hal ini, Wang Chen tiba-tiba dipenuhi dengan semangat kepahlawanan Aku akan membuatmu lebih kuat Melihat Raja Sura yang mengaum di kejauhan, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri Datang Saat suaranya jatuh, Wang Chen sekali lagi menyerap raksasa darah yang tak ada habisnya ke dalam domain Sura miliknya Gemuruh Saat Wang Chen menyerap kekuatan darah, seluruh gunung ketiga bergetar Apa yang sedang terjadi, kabut semakin tipis Kecepatan pemulihan raksasa darah tampaknya jauh lebih lambat Astaga, gunung ini sepertinya akan runtuh Perubahan di gunung ketiga jelas bisa dirasakan oleh semua pejuang Melihat pemandangan ini, semua orang kaget Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi Khususnya, banyak orang yang berada di ambang pingsan tiba-tiba mendapat kesempatan untuk mengatur nafas Saya punya kesempatan untuk segera keluar dari gunung ini Hahaha Bahkan ada beberapa orang yang babak belur dan kelelahan Namun saat ini mereka tertawa terbahak-bahak kegirangan Jelas sekali, perubahan di gunung ketiga telah memberikan harapan kepada orang-orang ini Mereka melihat harapan untuk bertahan hidup Keputus asaan sebelumnya telah hilang Pada saat ini, semua orang mengumpulkan kekuatan mereka dan bergegas keluar gunung Namun, Wang Chen tidak mengetahui semua ini Dia masih tenggelam dalam dunia kultifasinya sendiri Jenis budidaya ini menyebabkan ekspresi beberapa lelaki tua di kehampaan yang diam-diam mengawasi di sini menjadi aneh Gunung ketiga akan runtuh Seorang lelaki tua berkata sambil tersenyum pahit Dia memang anak yang menentang surga Penerus dewa sejati, apakah ini kehidupannya yang ke-9? Sebuah suara bertanya dengan sedikit emosi Ini seharusnya menjadi kehidupannya yang ke-9 Aku ingin tahu apakah dia punya harapan dalam hidup ini Lalu, suara lain mendesah Huff, penerus dewa sejati Harum dingin terdengar pada saat ini Jelas sekali, orang-orang ini mengetahui identitas Wang Chen Dan sikap mereka semua berbeda Tapi, bagaimana dengan semua ini? Wang Chen tidak peduli sama sekali Kultifasi, oksesinya terhadap kekuatan Menyebabkan Wang Chen berkembang seperti iblis gila Medan Perang Budidaya Ledakan Dua hari kemudian, gunung ketiga mulai runtuh Tiga hari kemudian, kabut berwarna darah di gunung ketiga benar-benar hilang Pada hari keempat, ketika raksasa berwarna darah terakhir dibawa ke medan perang surah oleh Wang Chen Seluruh dunia terdiam Apa yang sebenarnya terjadi? Gunung ketiga, telah menjadi reruntuhan Astaga, apa yang terjadi? Melihat gunung ketiga menghilang Mereka yang telah melewati gunung ketiga menoleh ke belakang dengan ekspresi aneh Itu adalah tempat di mana mereka nyaris lolos dari kematian sebelumnya Adapun mereka yang belum melewati gunung ketiga dan baru saja tiba, mereka juga terkejut Gunung ketiga adalah gunung yang paling sulit untuk dilewati Sejak zaman kuno, banyak orang kehilangan nyawa di sini Itu adalah sebuah formasi, tempat yang tampak seperti ilusi, tapi nyata Itu adalah tempat yang paling menakutkan Dan sekarang, sudah hilang Bisa dibayangkan betapa terkejutnya hal itu Namun, setelah kejutan awal, semua orang menjadi bersemangat Terutama mereka yang belum melewati gunung ketiga Mereka tidak bisa menahan kegembiraannya Itu karena rintangan di depan mereka telah hilang Ini berarti mereka dapat melewati gunung ketiga dengan mudah Mereka bisa terhindar dari kematian Tempat yang seharusnya dipenuhi keputusasaan kini dipenuhi harapan Apakah itu kamu? Di luar gunung ketiga, pria parubaya yang pertama melewati gunung ketiga memasang ekspresi rumit Dia adalah pria parubaya yang berkompetisi melawan Wang Chen untuk Stairway to Heaven Dia adalah orang pertama yang melewati gunung ketiga, tetapi dia belum melihat Wang Chen Intuisinya memberitahunya bahwa perubahan di gunung ketiga mungkin ada hubungannya dengan Wang Chen Ekspresi pria parubaya itu menjadi rumit ketika dia memikirkan pria muda yang telah melampaui dia di Stairway to Heaven Dan dia merasakan sedikit keengganan Dia bangga ketika menjadi orang pertama yang melewati gunung ketiga Itu karena dia tidak gagal kali ini Dia telah menghancurkan semua orang Termasuk terik matahari di Stairway to Heaven Tapi sekarang Saat ini, dia tidak mampu mempertahankan pola pikir itu Faktanya, tiga hari yang lalu, ketika dia merasakan perubahan di gunung ketiga, sikap itu telah hilang Dia memiliki firasat samar bahwa perubahan di gunung ketiga ada hubungannya dengan orang itu Hanya pemuda itu yang memenuhi syarat untuk mengguncang gunung ketiga Apa yang telah dia lakukan? 2.540 Lebih dari 2.000 orang berkumpul di tanah kosong di luar gunung ketiga Hampir semua seniman bela diri yang menaiki tangga menuju surga telah melewati gunung ketiga Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya Perlu diketahui bahwa dulu sudah sangat bagus jika separuh peserta bisa melewati tiga gunung tersebut Namun, ini adalah pertama kalinya hampir semua orang melewati gunung ketiga Alasan paling sederhana tentu saja adalah runtuhnya gunung ketiga Itu juga karena runtuhnya gunung ketiga sehingga pemandangan yang begitu menakjubkan terjadi Di hari itulah pula penonton menyadari bahwa masih ada sosok yang belum muncul Itu adalah sosok yang meninggalkan kesan mendalam diingatan setiap orang Di stairway to heaven, dia bersinar dengan cahaya tak terbatas yang menutupi kemuliaan orang lain Dia adalah Wang Chen Hingga saat ini, Wang Chen belum juga muncul Bahkan tidak ada seorang pun yang melihatnya Di tengah kerumunan, mereka yang akrab dengan Wang Chen merasa bingung Mo Peng mengerutkan kening Wei Cheng sedang berpikir keras Yosin Yan tampak bertekad Wang Chen tampak tenang dan percaya diri Orang suci dari lembah cinta yang terlupakan Duan Tian Ren, dan Yen Seng Yue semuanya memiliki ekspresi rumit di wajah mereka Tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka betapa gila dan kuatnya Wang Chen Di benua Tian Suan, berapa banyak keajaiban yang diciptakan Wang Chen Dan sekarang Di stairway to heaven, Wang Chen telah menciptakan keajaiban Di gunung ketiga, apakah Wang Chen juga menciptakan keajaiban? Apakah perubahan di gunung ketiga ada hubungannya dengan Wang Chen? Dengan pemikiran ini, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke reruntuhan gunung ketiga Suara mendesing Di bawah pengawasan orang banyak, langit mulai berubah di malam hari Sesaat kemudian, pusaran merah muncul dan sesosok tubuh perlahan keluar darinya Dia adalah Wang Chen Melihat penampilan Wang Chen, semua orang yang mengenalnya menghela nafas lega Di bawah pengawasan orang banyak, Wang Chen memasang ekspresi tenang Namun, yang sulit disembunyikan adalah jejak kegembiraan di mata Wang Chen Raja Surah telah naik level Berkat raksasa berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya di gunung dan laut ketiga Wang Chen mampu mendorong Raja Surah ke level Raja Surah yang berlengan 10 Dia hanya berjarak satu langkah dari Raja Surah yang berlengan 12 Jika bukan karena tidak ada lagi energi yang bisa dia serap Wang Chen percaya bahwa Raja Surah sudah mencapai ketinggian 12 lengan Meski ia belum bisa menembus belenggu itu Kekuatan Raja Surah tidak kalah dengan ahli tahap mahir matahari murni Itu sebanding dengan ahli pura sun pik Ini adalah ketinggian yang telah dicapai Raja Surah Manfaat yang diberikan Raja Surah kepada Wang Chen terbukti dengan sendirinya Memikirkan hal ini, Wang Chen sangat bersemangat Ketika Wang Chen melihat reruntuhan gunung ketiga, wajahnya terlihat aneh Mungkinkah itu aku? Tanpa sadar, pikir Wang Chen Mungkin dia tidak menyangka tindakannya akan membawa perubahan besar pada gunung ketiga Hal ini membuat Wang Chen tersenyum pahit Kemudian, dia melihat ke depan dan melihat Yosin Yan, Wang Yan, Duan Tianren dan yang lainnya Dia juga melihat pria paruh baya itu Mereka semua telah tiba di tujuan, yang membuat Wang Chen tersenyum Perlahan, Wang Chen keluar dari kehampaan dan keluar dari reruntuhan Huff, Wang Chen, berikan hidupmu padaku Namun, begitu Wang Chen keluar dari reruntuhan, suara gemuruh terdengar Pada saat ini, sosok muncul di depan Wang Chen Itu adalah pria paruh baya dengan aura brutal Wajahnya dingin saat dia melihat Wang Chen, yang berjalan ke arahnya, dengan senyuman haus darah Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening melihat pemandangan yang tiba-tiba itu Di kejauhan, wajah Yosin Yan dan yang lainnya menjadi gelap saat melihat ini Wang Yan dan Yosin Yan maju selangkah dan mencoba mendekati Wang Chen Namun, begitu mereka melangkah maju, beberapa sosok muncul dan menghalangi jalan Yosin Yan dan yang lainnya Jelas sekali, pria paruh baya dengan aura tirani bukanlah satu-satunya yang ingin berurusan dengan Wang Chen kali ini Ada lebih banyak orang Siapa kamu? Wang Chen bertanya dengan dingin ketika dia merasakan niat membunuh dari pihak lain Orang yang menginginkan hidupmu Pria paruh baya itu mendengus Wang Chen, penerus dewa sejati Hidupmu sangat berharga Seorang lelaki tua, yang menghalangi jalan Yosin Yan dan yang lainnya, mencibir Dia menatap semua orang dengan dingin dan berkata Hari ini, kita akan membunuh Wang Chen Siapapun yang berani menyerang akan menjadi musuh aliansi sembilan kota Wajah lelaki tua itu dingin Aliansi sembilan kota Ya Tuhan, itu mereka Aku ingat sekarang Wang Chen, bukankah aliansi sembilan kota mengeluarkan perintah pembunuhan? Benar, dia adalah penerus dewa sejati Aliansi sembilan kota akan memberikan keuntungan yang tak terbayangkan jika mereka bisa membunuhnya Saya tidak menyangka Wang Chen muncul di alam naga langit Pantas saja aku merasa dia tampak familiar di Sky Stairway Aliansi sembilan kota Dia benar-benar menyinggung kekuatan yang begitu kuat Cek 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 Bahkan jika dia adalah penerus dewa sejati Aku khawatir dia tidak akan bisa melarikan diri kali ini, kan? Kerumunan menjadi gempar ketika mendengar perkataan lelaki tua itu Aliansi sembilan kota Kata-kata ini seperti sambaran petir yang meledak di tengah kerumunan Jelas sekali, empat kata ini memiliki bobot yang cukup di medan perang Adapun nama Wang Chen langsung membuat orang teringat banyak hal Mereka memikirkan perintah pembunuhan yang dikeluarkan oleh aliansi sembilan kota Orang-orang yang sebelumnya kebingungan sepertinya tiba-tiba menyadari saat ini Banyak orang bahkan bersemangat untuk mencobanya Ada sedikit keserakahan di mata mereka ketika mereka melihat Wang Chen Penerus dewa sejati, menarik Tuoba Tianxiong menyipitkan matanya saat melihat pemandangan ini dari jauh Aku tidak mengharapkan ini Penerus dewa sejati, dia muncul lagi Wei Cheng juga memperlihatkan ekspresi pengertian Suasana di lapangan berangsur-angsur membeku saat ini Melihat pria parubaya di depannya, ekspresi Wang Chen menjadi semakin dingin Aliansi sembilan kota Wang Chen, yang tidak akrab dengan medan perang, tidak mengetahui keberadaan organisasi ini Namun, Wang Chen mendengar diskusi di sekitarnya Dia memikirkan berita yang dia terima bahwa seseorang mengeluarkan perintah pembunuhan untuknya Wang Chen tahu bahwa itu pasti Gunung Sainte Aliansi sembilan kota, tampaknya organisasi ini terkait erat dengan Gunung Sainte Ingin membunuhku? Memikirkan hal ini, Wang Chen memandang pria di depannya dan bertanya dengan dingin Hari ini, kamu harus mati Pria parubaya itu tersenyum Sebelumnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Wang Chen Tetapi sekarang, dia melakukannya Masih ada empat hari tersisa sebelum batas waktu sepuluh hari Empat hari ini sudah cukup baginya untuk melakukan terlalu banyak hal Bunuh Wang Chen Hanya butuh beberapa saat Jika dia bisa membunuh orang ini Aliansi sembilan kota akan memiliki satu teman yang lebih kuat Dan teman itu akan berhutang budi lebih banyak kepada mereka Mengapa tidak? Anda dapat mencoba Mendengar kata-kata pria itu Ekspresi Wang Chen menjadi dingin Dan niat membunuhnya sedikit berkedip Dalam sekejap, dengan mereka berdua sebagai pusatnya Suasana tiba-tiba membeku Aliansi sembilan kota, Wang Chen Sayang sekali, jika saya tahu Saya akan mengambil langkah pertama Tapi, bukankah Wang Chen ini mengatakan bahwa Dia hanyalah seorang seniman bela diri yang lemah Kenapa dia bisa bersinar di Heaven Stairway Merasakan suasana yang menyesatkan Beberapa orang yang berada tak jauh dari situ Mau tak mau menunjukkan sedikit keraguan Untuk bersinar di Heaven Stairway Bagaimana Wang Chen ini bisa menjadi lemah Tampaknya itu jauh dari gambaran aliansi sembilan kota Justru karena itulah terlalu banyak orang Yang mengabaikan identitas Wang Chen sebelumnya Pada saat ini, semua orang pasti merasa bingung Belum tentu kuat Di tangga surga, seseorang memperhatikan persepsi Mungkin dia beruntung Seseorang berkata dengan ragu-ragu Seharusnya begitu Pernyataan ini dengan cepat disetujui Memikirkan hal ini, banyak orang memandang Wang Chen dengan kasihan Orang malang ini, menyinggung aliansi sembilan kota Sepertinya dia dalam bahaya kali ini Saat ini, ada banyak orang dari aliansi sembilan kota di sini Memang tidak banyak, tapi setidaknya ada sepuluh orang Terutama pria parubaya di depan, beberapa orang mengenali identitasnya Salah satu dari yang terpilih aliansi sembilan kota Lu Cheng Ding Yuan, Lu Ding Yuan Kekuatannya sangat kuat Setelah berkultivasi ulang, kekuatannya telah mencapai puncak tahap tengah matahari murni Kekuatan seperti itu, para ahli matahari murni tahap akhir biasa tidak akan berani melihatnya secara langsung Dan dia bertemu dengan Wang Chen yang lemah Dia akan menghancurkannya sepenuhnya Bau berdarah sepertinya telah menyebar Sangat bagus, Anda sangat berani Namun, saya akan menggunakan kepala Anda untuk menunjukkan betapa bodohnya keberanian Anda Menghadapi sikap Wang Chen, Lu Ding Yuan sangat marah hingga dia tertawa Ledakan Saat suaranya turun, aura di sekelilingnya meledak Gelombang udara yang menakutkan mengalir ke langit Mengaum Samar-samar, seekor binatang raksasa yang menakutkan muncul di belakang Lu Ding Yuan Jiwa binatang purba Dia benar-benar terintegrasi dengan jiwa binatang kuno Melihat pemandangan ini, sekali lagi menimbulkan ledakan seru Lu Ding Yuan, seorang kultifator fisik, memiliki tubuh yang kuat, yang terpilih di antara para kultifator fisik Terintegrasi dengan jiwa binatang purba, bermandikan darah binatang purba, seberapa kuat tubuhnya sekarang Dan setelah diolah kembali, pasti akan lebih menggemparkan Memikirkan kekuatan Lu Ding Yuan, beberapa orang sudah tersentak Jiwa binatang purba Merasakan oman binatang raksasa itu, ekspresi Wang Chen berubah serius saat dia menyipitkan matanya Pembudidaya fisik Dia tidak menyangka bahwa seorang kultifator fisik dapat mencapai level seperti itu Melangkah ke alam dewa surgawi dengan seorang kultifator fisik Orang seperti itu juga layak dihormati Wang Chen Budidaya ulang, terintegrasi dengan jiwa binatang Wang Chen bisa merasakan aura mengerikan yang terdapat di tubuh pria ini Tirani, berdarah Aura dari hutan belantara, pada saat ini, bahkan membuat Wang Chen sulit bernapas Kalau begitu ayo bertarung Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam Huwa Saat suaranya jatuh, energi kacau di sekitarnya meledak Aura Wang Chen terus meningkat saat dia menyingkirkan aura yang menekannya Yang murni tahap tujuh Hanya seekor semut, mati Sampai Aura Wang Chen naik ke puncak, merasakan Aura Wang Chen Lu Ding Yuan mencibir dengan jijik Yang murni tahap tujuh Inilah yang ditunjukkan oleh Aura Wang Chen Meski sangat kuat, lalu kenapa Dia masih seorang yang murni tahap tujuh Hari ini, dia akan menghancurkan penerus dewa sejati ini Sampai jumpa di video selanjutnya